Lord Murong berdiri di puncak menara 72 lantai, dan dia menangkap fluktuasi surgawi yang lemah di dunia surga. Saya akan mengerahkan kekuatan mental saya untuk menyelidikinya dengan cermat. Namun, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tiba di kehampaan surga abadi. Meski jaraknya puluhan ribu mil, mereka bisa merasakan aura mengintimidasi dari pihak lain. Tuan Murong tidak pernah menyangka bahwa guru kehidupan dan kematian Tao akan mengambil inisiatif untuk datang ke surga abadi. Dia menunjukkan keterkejutan dan berkata dari jauh selamat kepada guru Tao karena telah mengambil alih posisi penguasa istana surgawi. Apa saran yang bisa kamu berikan padaku di sini? Dengan kemampuan persepsi dan deduksi yang dimiliki Zhang Ruochen, dia tahu persis apa yang sedang terjadi di dunia surga. Oleh karena itu, tujuan utama kedatangannya ke sini adalah untuk menahan Tuan Murong dan mencegahnya ikut campur di sana. Pada saat yang sama, saya juga ingin melihat lebih dekat status leluhur Yin. Senyuman Zhang Ruochen penuh dengan niat baik, dan dia mengepalkan tinjunya dengan sopan nenek moyang kekuatan spiritual di dunia ilahi telah lahir, bagaimana mungkin saya tidak datang mengunjunginya. Ekspresi guru Murong sedikit melunak, dan permusuhan di tubuhnya menghilang, dan dia berkata guru Tao terlalu rendah hati. Giliran saya untuk pergi ke istana surgawi untuk mengunjungi Anda. Namun, naga hitam Hongmeng ditekan di pada awalnya, dan situasi di alam semesta sedang bergejolak, jadi saya tidak punya waktu untuk sementara waktu. Lord Murong memahami mentalitas penganut Tao tentang kehidupan dan kematian dengan cukup baik. Ketika dia pertama kali mengambil alih istana surgawi, fondasinya lemah dan ada banyak orang di bawahnya yang dekat dengan alam dewa. Selain itu, alam dewa begitu kuat bahkan naga hitam Hongmeng pun tertindas. Meskipun ia adalah leluhurnya, ia tetap harus memikirkan baik-baik sikapnya dalam bergaul dengan alam dewa. Berinisiatif untuk berkunjung merupakan tanda niat baik dan juga tanda kelemahan. Alam dewa masih membutuhkan kerja sama langit dan alam semesta untuk membangun altar langit dan bumi, jadi Tuan Murong tentu saja ingin memberinya wajah. Seperti kata pepatah, jangan pukul siapapun dengan wajah tersenyum. Zhang Ruochen berkata dengan sungguh-sungguh stabilitas dan kedamaian alam semesta memang perlu dijaga oleh alam ilahi, dan hanya alam ilahi yang memiliki kekuatan ini. Pendeta Tao adalah orang yang jarang memahaminya. Andalah yang seharusnya menjadi penguasa surgawi alam semesta surgawi. Tetapi beberapa orang ingin menjadi musuh alam dewa dan menghancurkan altar langit dan bumi di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan ketika sejumlah besar bencana terjadi di masa depan? Tuan Murong sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu? Matanya sedikit tajam saya berani bertanya, Tuan, dapatkah Anda mengetahui siapa yang menindas leluhur Raja Yaksa dalam pertempuran Akademi Tianren? Pindau akan menyelidiki masalah ini ketika dia kembali ke surga. Zhang Ruochen berkata menurut para biksu yang berada di Akademi Tianren pada saat itu, metode untuk menekan leluhur Raja Yaksa sangat mirip dengan King Ling Sou 5 pemecah mayat mimpi buruk. Cahaya tajam di mata Murong Zizu menghilang dan dia tersenyum. Saya pikir bahkan jika Korsnit Mare tidak mempertimbangkan alam dewa lagi, dia tidak akan menggunakan metode seperti itu yang jelas akan mengungkapkan identitasnya. Ya, Pindau juga berpikir begitu. Ini mungkin sebuah jebakan. Zhang Ruochen melanjutkan jadi saya melakukan perjalanan ke empat benua dan wilayah laut surga, dan akhirnya menemukan jejak pangeran kegelapan dan naga hitam Hongmeng di Gunung Busu. Mereka bersembunyi di surga selama bertahun-tahun. Keduanya abadi. Meskipun mereka telah jatuh ke awan, orang-orang yang berdiri di puncak secara alami sangat bersemangat. Hanya mereka yang memiliki keberanian untuk berani menantang alam dewa. Karena mereka adalah makhluk abadi, tidak mau menerimanya. Tuan Murong merenung sejenak jadi begitu, sisik naga pasti jatuh ke tangan mereka. Siapapun yang tidak ingin mendapatkan mayat naga leluhur dapat memulihkan banyak energinya, kata Zhang Ruochen. Saya pasti akan bertanya kepada dewa leluhur Kaisar tentang situasi spesifiknya. Menjadi musuh alam dewa tidak akan berakhir dengan baik. Naga hitam Hongmeng telah ditekan. Kali ini, dia akan dihancurkan baik secara fisik maupun mental. Adapun kegelapan Tuhan, ketika guru sejati abadi menerobos tingkat 96, itu akan menjadi kematiannya. Nada suara Master Murong terdengar tenang, namun bahkan Suanyuan Lian, yang berdiri di belakang Zhang Ruochen, bisa merasakan ancaman yang ada di dalamnya. Jelas sekali, dia tidak sepenuhnya percaya pada dewa kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, Suanyuan Lian sedikit bingung. Apakah dewa kehidupan dan kematian benar-benar ayahnya? Dia mengenal ayahnya dengan sangat baik dan tahu betapa tangguh karakternya. Bahkan jika Anda benar-benar ingin berkompromi dengan alam dewa, paling banyak Anda dapat memilih untuk berlatih dalam pengasingan, menyerahkan semua masalah besar dan kecil kepada surga dan sembilan dewa perang, dan hanya mendengarkan kehendak alam dewa. Namun, seperti sekarang, sangatlah mustahil untuk mengambil inisiatif mengunjungi guru murong dan menunjukkan kelembutan dan rasa hormat. Meski itu hanya sekedar alasan. Apakah situasinya memburuk hingga ayah saya harus berkompromi? Suanyuan Lian memandangi naga hitam Hong Meng yang tertindas di bawah menara 72 lantai. Memikirkan kekuatan mengerikan dari alam dewa, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan sesak di dalam hatinya dengan kekuatan seperti itu. Jika saya seorang ayah, saya akan berjuang demi seluruh alam semesta surgawi. Untuk bertahan hidup, saya mungkin harus memilih untuk berbuat salah pada diri saya sendiri. Ayah, ayah, Anda bisa saja menyembunyikan diri, tetapi Anda tidak melakukannya menjadi seperti ini. Kamilah yang menyeretmu ke bawah. Zhang Ruochen tidak banyak berpikir, dia hanya ingin menstabilkan alam dewa. Dia melihat ke menara 72 lantai dan 9 tali ilahi langit dan bumi, merasakan nafas yang luar biasa dari 9 jalan abadi. Tiba-tiba, dia berkata dengan serius sebenarnya, saya benar-benar merasa terganggu oleh masalah kecil ketika saya datang di sini. Tuan Murong sangat puas dengan sikap penguasa kehidupan dan kematian dan berkata sambil tersenyum. Tianzun, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Bakat di alam semesta surgawi sedang layu. Para biksu di tingkat surgawi dan tingkat semi leluhur jauh lebih rendah daripada mereka yang ada di dunia pedang dan dunia neraka. Hanya Suanyuan Lian, Putri Hao Tian, yang merupakan bakat yang dapat ditempa. Zhang Ruochen memandang Suanyuan Lian dan berkata dia menggunakan taoisme untuk membangun 9 kuil, yang sejalan dengan 9 tao yang abadi. Dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan berlatih di menara 72 lantai. Tentu saja Suanyuan Lian tahu bahwa berlatih di pusat di mana 9 tali ilahi langit dan bumi terjalin akan memungkinkan dia untuk memahami 9 cara kuno secara langsung, yang akan memberikan manfaat tanpa akhir baginya. Bagaimanapun, 9 tali ketuhanan langit dan bumi ini adalah keberadaan paling menakutkan di balik dunia ketuhanan, yang diambil dari alam semesta. Ternyata dia meminta saya untuk ikut bersamanya untuk tujuan ini. Mungkinkah dia datang untuk memberi penghormatan kepada Guru Murong dengan sikap rendah hati karena kultivasi saya? Mata Suanyuan Lian rumit, dan bagian terlemah hatinya sangat tersentuh. Hao Tian mungkin adalah penguasa surga yang tak tergantikan, tapi dia jelas bukan ayah yang baik. Dia sangat ketat terhadap Suanyuan Lian, memiliki ekspektasi yang tinggi, dan jarang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Dengan status dan tekanan serta tanggung jawab yang diembannya, mustahil baginya untuk terlalu fokus pada hubungan kekeluargaan antar anak-anaknya. Pada saat ini, Suanyuan Lian akhirnya merasakan cinta ayahnya pada dia. Demi dia, aku bisa menundukkan wajahku dan rasa bangga di hatiku. Sekalipun hanya sepersepuluh dari itu untuknya, dia begitu tersentuh hingga dia tidak bisa menahan diri. Zhang Ruochen tidak pernah menyangka bahwa Suanyuan Lian memiliki begitu banyak pemikiran di benaknya. Dia hanya merasa bahwa lingkungan kultivasi di sini terlalu cocok untuk Suanyuan Lian, jadi dia hanya mengikuti arus dan membantunya. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen benar-benar perlu memupuk sebanyak mungkin orang kuat di alam semesta surgawi untuk membentuk pasukan dewa di masa depan, sehingga kekuatan tempurnya akan cukup kuat. Haha, guru murong tertawa keras dewa surgawi sebenarnya adalah sisa jiwa dari Pak Tua Sengsheng yang telah kembali kepada saya. Tetapi saya mendengar bahwa Pak Tua Sengsheng meninggal dalam kesengsaraan Yuan Hui dan tidak meninggalkan sumber fisik apapun dari jiwanya. Jiwa yang tersisa berada di lihentian, jadi jiwa itu bisa dilestarikan bagaimanapun caranya. Tanpa jenazah leluhur dan berkah sumber ketuhanan, saya ingin mencapai alam leluhur lagi hanya dengan secercah sisa jiwa. Tuan Murong punya tebakan sendiri di benaknya dan tidak membeberkannya. Jika dia benar-benar Suanyuan Tai Wu dan meninggalkan putrinya di menara 72 lantai, maka dia menggunakan sandera sebagai sandera sebagai imbalan atas kepercayaan para dewa. Dengan meninggalkan Suanyuan Lian dan menyandang tanda alam dewa, separuh sisa biksu di alam semesta surgawi yang memiliki prasangka buruk terhadap alam dewa juga akan menetap. Guru Murong berkata Suanyuan Lian memang seorang jenius. Dia mewarisi bakat tertinggi dari Suanyuan Tai Hao dan Kong Fanning. Jika kesempatan dan keberuntungan lebih besar, prestasinya tidak akan pernah kalah dengan prestasi Qi Yao dan Yan Wu Shen. Para dewa semuanya jika dia membuka mulutnya, biarkan dia tinggal. Mulai hari ini, alam dewa akan menjadi kesempatan dan keberuntungannya. Alam dewa bermaksud menggunakan budidaya naga hitam Hong Meng untuk membina orang-orang kuat di antara para dewa. Suanyuan Lian dapat dengan bebas masuk dan keluar laut hitam seperti mereka. Zhang Ruo Chen berkata saya masih belum berterima kasih kepada Anda, Tuhan. Terima kasih, Tuan Guru atas kesempatan ini. Suanyuan Lian bahkan tidak memiliki kesan baik sedikitpun terhadap Tuan Murong, tetapi ayahnya telah memperjuangkan kesempatan ini untuknya, jadi bagaimana dia bisa memenuhi harapannya. Guru Murong berkata Tianzun, haruskah kita membahas pembangunan altar langit dan bumi alam semesta surgawi selanjutnya. Masalah ini tentu saja tidak bisa ditunda. Guru Murong berkata altar Guru Kai harus dibangun kembali di Akademi Tian Ren. Ini tidak pantas. Melihat senyuman menghilang di wajah Lord Murong, Zhang Ruo Chen segera menambahkan kami sedang membangun di dalam istana surgawi. Ada terlalu banyak keberatan dari bawah, jadi tidak ada jaminan bahwa sesuatu tidak akan terjadi lagi. Guru Murong berkata Tianzun bercanda, siapapun yang berani menentang keinginan Anda di surga dapat dikalahkan dengan satu kata dari sang pendiri. Satu pemikiran dari sang pendiri dapat menghabisi ribuan tentara. Zhang Ruo Chen berkata kekuatan semua makhluk hidup cukup untuk menggulingkan leluhur pertama. Benarkah? Kekuatan semua makhluk hidup begitu kuat. Tianzun terlalu tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah Tianzun bukan nenek moyang dari alam leluhur, jadi dia memiliki keberanian seperti nenek moyang. Zhang Ruo Chen berkata nenek moyang pertama juga memiliki ketidakberdayaan dari leluhur pertama, sama seperti Anda, Sang Guru, diprovokasi oleh seorang gadis kecil, tetapi Anda hanya bisa membiarkannya pergi. Dan Zhang Ruo Chen itu terlalu gila dan berani secara terbuka menentang dunia ilahi, dan dia benar-benar berhasil melarikan diri. Mata Tuan Murong sangat dingin. Zhang Ruo Chen berkata dengan cepat saya tidak punya maksud lain. Guru, tolong jangan terlalu banyak berpikir. Saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa ada terlalu banyak orang yang begitu berani di alam semesta. Mereka bahkan tidak memperhatikan Tuhan. Rilem, bagaimana saya bisa melakukan ini? Dapat menahan mereka. Keduanya diam-diam bergulat satu sama lain, masing-masing berusaha membuat yang lain mundur. Pada akhirnya, Tuan Murong memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan lawannya dan berkata saya memiliki dua jimat leluhur di sini yang masing-masing berharga satu yuan hui untuk dimurnikan dan digabungkan menjadi dua murid. Orang yang menyerang Zhang Ruo Chen melintasi bintang yang jauh bidang sebelumnya hanya jimat leluhur di murid kanan. Jiwa jimat bukanlah tubuh utamanya. Jika tubuh utama jimat leluhur terbang untuk menekannya, Zhang Ruo Chen tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, aku akan memberimu jimat leluhur ini. Jika ada yang berani memprovokasi surga dan menghancurkan altar langit dan bumi secara sembarangan, Tianzun dapat menggunakan jimat ini untuk menekannya. Wow, mata kanan Tuan Murong meledak dengan cemerlang seperti bintang yang sekarat, dan jimat leluhur terbang, seperti seratus burung yang sedang bersiarah, mewujudkan pola dalam bentuk berbagai burung dewa, dan jatuh ke Zhang Ruo Chen dalam sekejap. Itu terlalu cepat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Engah! Zhang Ruo Chen memuntahkan darah dan terbang mundur seperti meteor dan kilat. Tianzun, Suanyuan Lian tidak tahu bahwa Lord Murong melakukannya dengan sengaja. Setelah dia menyadari apa yang dia lakukan, dia segera mengejarnya dan mendukung Zhang Ruo Chen, yang tampak pucat. Tuan Murong sama sekali tidak dapat menahan diri saat ini. Dipukul oleh salah satu jimat leluhurnya, di permukaan, ia hanya mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya tidak rusak, namun luka batinnya mungkin hanya diketahui oleh Tianzun sendiri. Mata Suanyuan Lian dingin dan tajam, dan dia akan melangkah maju. Bahkan jika dia bukan lawan Tuan Murong, dia tetap harus mencari keadilan bagi Tianzun. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain. Zhang Ruo Chen meraih pergelangan tangannya dan berbisik apa yang akan kamu lakukan. Orang lain adalah leluhurnya. Jangan khawatir, ini hanya beberapa luka. Tidak terlalu serius. Ini akan segera sembuh. Suanyuan Lian menatapnya dengan ekspresi luar biasa. Mata Murong Zubahkan lebih sulit dipercaya. Jimat leluhur itu benar-benar diambil. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah berpikir untuk benar-benar memberikan jimat leluhur itu kepada Zhang Ruo Chen, karena itu adalah harta perang yang membutuhkan Yuan Hui untuk disempurnakan. Tujuan memainkan jimat leluhur adalah untuk mengagetkan lawan dan memaksa lawan untuk berkompromi. Jimat leluhur diberikan kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya. Inilah kesenjangan kekuatan. Maka Anda tidak dapat menghentikan para dewa membangun altar utama di surga. Situasi saat ini adalah lawannya memang terluka, tetapi jimat leluhurnya hilang. Ini seperti menggunakan artefak untuk menghadapi musuh, hanya untuk diambil oleh musuh. Jika bisa melakukan hal tersebut, akan sulit bagi lawan untuk menghindari atau memblokir serangan jimat leluhur tersebut. Zhang Ruo Chen berpura-pura sangat lemah, membungkukkan tangannya, dan berkata dengan suara serak terima kasih Tuan Guru atas jimat leluhurnya, saya pasti akan menggunakannya dengan benar. Tuan Murong merasa frustasi karena kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya saat ini, jika dia menyebutkan membangun altar utama, jelas tidak akan membuahkan hasil apapun. Dia merasa itu sepenuhnya karena dewa kehidupan dan kematian telah menurunkan postur tubuhnya terlalu rendah sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sedikit menghina. Justru karena meremehkan musuh maka jimat leluhur pun hilang. Lawan yang sangat licik, ini tidak terlihat seperti gaya Suanyuan Tai Hao. Mungkinkah dia benar-benar sisa jiwa dari seorang lelaki tua yang telah mencapai pencerahan. Kamu harus lebih berhati-hati. Lord Murong tersenyum dan berkata saya mengagumi metode Tianzun yang luar biasa. Saya harap saya dapat memiliki kesempatan untuk meminta nasihat lain kali. Bagaimana cedera Anda di dunia surga? Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk menyelesaikannya? Saya tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, Tuan-Tuan. Urusan Istana Surgawi dan Alam Semesta akan ditangani oleh Istana Surgawi. Pendeta Tao yang malang itu memang terluka parah, tetapi dia masih memiliki jimat leluhur Tuan. Zhang Ruochen kehilangan mood untuk terus menyerah dan berkata selamat tinggal, saya harap Tuan akan segera datang ke Istana Surgawi sebagai tamu. Suanyuan Lian, Tik Mahadewa tertinggi di menara 72 lantai dan belajar dari Tuan-Nya. Meninggalkan Suanyuan Lian, Zhang Ruochen kembali ke Alam Semesta Surgawi sendirian dan langsung menuju Alam Surgawi. Sebelumnya, banyak Dewa dari Alam Semesta Surgawi bergegas mendekat. Kuil Mar yang telah berdiri selama ratusan juta tahun, runtuh dan berubah menjadi rerun Dewa yang sangat besar. Energi langit dan bumi di kawasan itu kacau balau, dan menjadi kawasan terlarang yang tidak berani didekati oleh siapapun. Beberapa orang yang bertempur memasuki dunia leluhur yang terhubung dengan Kuil Mar. Fluktuasi pertempuran tidak menyebar secara besar-besaran di dunia surga. Zhang Tian memimpin para Dewa di dunia surga untuk mengaktifkan formasi pelindung dunia. Berdiri di lautan lempengan formasi awan di atas pegunungan Mar, dia dapat mengerahkan kekuatan formasi untuk menekan orang-orang di bawah kapan saja untuk mencegahnya pertempuran agar tidak lepas kendali. Temui Dewa Surgawi. Kedatangan Zhang Ruochen seperti sebuah kepastian, membuat Zhang Tian merasa lega. Dia yakin Zhang Ruochen pasti akan datang. Bagaimanapun, orang-orang yang bertarung di alam leluhur memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Selamat datang di Dewa Surgawi. Semua Dewa di surga memberi hormat bersama, dan suara itu mengguncang seluruh dunia. Zhang Ruochen memiliki roh abadi, tampan dan kuat, dan berkata Anda tidak perlu khawatir, karena saya di sini, saya akan melindungi seluruh dunia surga. Setelah melihatnya, saya melihat bahwa cahaya di langit terhubung dengan langit dan bumi, dan aturan cahaya di surga terus-menerus dijalin ke dalamnya. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Di masa depan, dunia surga ditakdirkan untuk menurun dan kehilangan tingkat dunia abadi. Ketika sangtian mengambil alih kekuasaannya di masa depan, dunia surga pasti akan terpecah oleh semua lapisan masyarakat seperti dunia kunlun di medan perang prestasi. Hukum rimba adalah kebenaran abadi. Mungkinkah ini tujuan keabadian di alam dewa? Balas dendam untuk alam kunlun. Zhang Ruochen samar-samar mengingat apa yang dikatakan teman-temannya di masa lalu. Dendam terhadap dunia surga adalah dendam generasi mereka, dan terserah pada generasi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika Kaisar Chen palsu tidak muncul, Zhang Ruochen tidak akan berani bertindak gegabuh. Sekarang, bahkan jika dia ikut campur secara langsung dalam pertempuran di surga, tidak ada yang akan menghubungkannya dengan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen melihat ke bawah lautan awan dan melihat sosok Chiyao di pegunungan mar yang rusak. Dia tidak memasuki alam leluhur, tetapi menjaga pintu masuk ke alam leluhur bersama dengan macan putih pemakaman emas dan leluhur Jin Yang, dengan momentum agung yang mengejutkan dunia. 26 lapisan dunia surgawi yang megah telah membuka ruang independen, yang lebih cemerlang dari seluruh langit berbintang. Ke Yangshian melangkah maju, memberi hormat kepada Zhang Ruochen, dan berbicara dengan benar. Berkata alam neraka, fraksi mimpi buruk mayat, alam pedang, tiga kekuatan. Pembangkit tenaga listrik teratas membuat gelombang di wilayah alam semesta surgawi, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Tianzun. Saya mohon kepada Dewa Surgawi untuk menegakkan keadilan di dunia surgawi. Tolong Dewa Surgawi, berikan keadilan ke dunia surgawi. Sosok yang memancarkan cahaya ilahi memberi hormat dan berteriak. Sang Tian memahami situasi Zhang Ruochen dengan cukup baik. Jelas mustahil bagi Zhang Ruochen untuk menekan Feng Tian, Sui Jue, dan lainnya. Jika Anda mengambil tindakan untuk menekan Afya, Anda akan menyinggung mimpi buruk mayat. Di permukaan, Zhang Ruochen sedang menggoda para dewa untuk menunda waktu. Tapi diam-diam, kita harus bersatu dengan zombie untuk melawan dunia dewa. Jadi, Sang Tian berkata mengapa tidak membiarkan mereka bertarung sampai mati sendirian. Selama pertempuran tidak menyebar ke alam surga, saya dengan senang hati duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara harimau dan harimau. Dalam pandangan Sang Tian, Ciao dan Zhang Ruochen adalah dua tipe orang yang sangat berbeda. Yang pertama memiliki gaya akting yang lebih radikal dan agresif dan kemungkinan besar tidak akan melepaskan kebenciannya terhadap dunia surgawi. Dia kemungkinan besar akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas. Tapi kata-kata Zhang Ruochen benar sekali. Begitu dia menghilangkan kebenciannya terhadap dunia surga, semuanya benar-benar berakhir, dan tidak perlu khawatir tentang ketidakteraturannya. Selain itu, Zhang Ruochen jelas memiliki pandangan yang lebih baik tentang situasi secara keseluruhan. Karena dia telah menjadi dewa alam semesta surgawi, dia pasti akan mengejar karirnya di posisinya. Yang paling penting adalah alasan mengapa Ciao menjaga pintu masuk alam leluhur jelas untuk mencegat para biksu dari faksi Kors Nightmare yang mungkin datang untuk menyelamatkan. Jika mimpi buruk mayat terjadi dan pertempuran tingkat leluhur terjadi, seluruh surga pasti akan tersapu bersih. Berapa banyak orang yang masih hidup saat itu? Apakah seluruh dunia besar akan tetap ada masih belum diketahui? Oleh karena itu, pernyataan sangtian bahwa pertempuran tidak akan menyebar di alam surga nampaknya sederhana, namun sebenarnya juga mencakup harapan bahwa Zhang Ruochen dapat menghentikan mimpi buruk mayat yang datang untuk menyelamatkan, dan mayat tersembunyi yang mungkin datang untuk menyelamatkan, ambil tulang abadi dan sayap darah nenek moyang. Bagaimana mungkin Zhang Ruochen tidak memahami implikasinya dan berkata kultifasi Afuya memang tak terduga setelah menggabungkan mayat leluhurnya dengan sumber dewa leluhurnya. Dia bisa dikatakan sebagai sosok inti dari vaksi mayat mimpi buruk. Tapi Tuan Murong berusia 70-an. Dia sedang menonton dari menara lantai 2, pikir sangtian. Apakah dia berani datang? Dalam pertempuran ini, Afya telah berada dalam situasi kematian. Dia seharusnya tidak melawan Feng Kai. Sebaliknya, dia harus diam-diam mengundang zombie ke sini dulu. Sang tian dao undang mayat mimpi buruk ke sini. Bahkan jika Feng Kai terbunuh, dia tidak akan mendapatkan banyak manfaat. Dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan mimpi buruk mayat. Dia mungkin tidak mengharapkan tiga tuan dari klan vampir mayat hidup. Dia juga bersembunyi di dunia surga, atau mungkin dia tidak punya waktu untuk menunggu lagi dan harus mengambil resiko. Sebagai orang luar, Zhang Ruochen dan Sang tian dengan jelas melihat kekuatan kedua belah pihak. Afya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan dapat mengerahkan kekuatan alam leluhur. Tapi Feng Kai, dengan mahkota kemenangan, bisa menutupi kesenjangan di dunia nyata. Dengan melepaskan Yao Zurich, Anda bisa melawan kekuatan alam leluhur. Sebelum runtuhnya kuil mar, Afya dapat menggunakan pola ketuhanan biasa yang ditinggalkan oleh para dewa surga di kuil untuk digunakan sendiri, yang mungkin memberinya keuntungan. Inilah alasan mendasar mengapa dia berani mengambil risiko. Namun kini setelah kuil tersebut runtuh, kekuatan bertarung kedua pria tersebut sudah hampir sama. Penambahan dewa perang abadi, pemimpin klan Blutjue, dan Raja Es sudah cukup untuk mengunci keunggulan dan membuat kam alam neraka tak terkalahkan. Qi Yao, yang memblokir pintu masuk ke alam leluhur, langsung menyatakan hukuman mati Afya. Bagaimanapun juga, pengkhianatan Afya menyebabkan banyak kerugian bagi dunia pedang saat itu. Bagaimana kalau memberi jalan bagi Afya untuk bertahan hidup? Suara mimpi buruk mayat, disertai gumpalan aturan langit dan bumi, mencapai telinga Zhang Ruochen. Setelah kematian Raja Gagak Merah, hanya ada sedikit biksu yang berada di bawah mayat mimpi buruk. Zhang Ruochen mengira dia akan muncul di medan bintang terdekat. Zhang Ruochen menggunakan pikiran spiritualnya untuk berbicara dengannya di udara itu tidak bisa diselamatkan. Leluhur mimpi buruk harus tahu bahwa leluhur pertama memiliki keterampilan bertarung dari leluhur pertama, dan ada pertarungan di bawah leluhur pertama. Jika leluhur mimpi buruk dapat mengambil tindakan untuk memancing Qi pergi. Yao dan Murong adalah ahlinya, tapi Pindau bisa mencobanya. Dalam kehampaan, tidak ada respon dari mimpi buruk mayat itu. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkannya, maka Zhang Ruochen pasti bisa menyelamatkan Afya, namun dia harus membayar harga yang tidak terlihat. Jika Afya tidak mengkhianatinya sebelumnya, maka Zhang Ruochen akan bersedia menanggung akibatnya dan menyelamatkannya. Lagi pula, Afya berkali-kali bertarung bersamanya dan banyak membantunya. Dia memiliki kekuatan dan sarana. Tapi dia terlalu ambisius dan masa depannya penuh ketidakpastian. Zhang Ruochen tidak membutuhkan orang seperti itu lagi. Yang dibutuhkan Zhang Ruochen adalah seorang biksu yang benar-benar yakin seperti Raja Naga, Yang Mulia Cihang, atau Suanyuan Lian. Entah itu. Biksu tingkat leluhur seperti Korsnaid Mare, atau biksu yang memiliki kesempatan untuk membuktikan leluhur. Itu dapat digunakan untuk menampung alam ilahi. Afya tidak menempati kedua ujungnya. Wow! Sebuah anak panah terbang keluar dari alam leluhur. Seperti seberkas cahaya, membubung ke langit. Itu adalah panah mati. Saat itu, Zhang Ruochen membantu Afya mengumpulkan lebih dari 50% rahasia memanah, membantunya menjadi ahli memanah dan meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Pada saat ini, panah ini begitu kuat sehingga menembus tatanan spasial yang diatur oleh Qi Yao di pintu masuk alam leluhur. Dalam sekejap, aturan seluruh langit dan bumi mendidih, dan langit terbakar seperti lautan api. Afya mengikuti dari belakang Tian Tian Arou dan bergegas keluar dari alam leluhur. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api ilahi. Dia memegang busur panjang di satu tangan dan tombak yang menyala-nyala di tangan lainnya. Armor di tubuhnya rusak di tiga tempat. Jelas sekali dunia leluhur. Dia sangat menderita akibat konfrontasi tersebut. Qi Yao telah menunggu saat ini, dan matanya menjadi dingin sejenak. Wah, tubuhnya menerobos ruang, dan dia muncul di atas kepala Afya. Pedang yang meneteskan darah itu mengeluarkan air terjun energi pedang yang berdarah, dan menebasnya secara langsung, dengan kekuatan yang luar biasa. Tombak horizontal Afya menolak, tapi saat posisinya bergerak ke atas dan ke bawah, dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam mengerahkan kekuatan. Terlebih lagi, Qi Yao menyiapkan pedang, yang mengerahkan kekuatan seluruh bidang bintang dan menekannya bersama-sama. Of, pedang yang meneteskan darah itu menghantam Afya di bahu kanannya, tenggelam tiga inci dan menyebabkan aliran darah terus-menerus. Afya gagal melarikan diri, namun langsung terkena serangan balik oleh pedang Qi Yao. Ledakan, kedua wanita itu terjatuh ke tanah dan menghantam rerun Dewa Kuilmar. Bumi kemudian runtuh, dan tanah di sekitarnya terangkat membentuk cincin debu yang terus menyebar keluar. Pada saat ini, pedang yang meneteskan darah itu telah menancapkan kakinya dan menghantam rongga perut Afya. Mata Qi Yao sedingin es, dan dia menatap Afya, berniat memotongnya menjadi dua dengan pedang. Afya cukup mengesankan, darah leluhur di tubuhnya terbakar, dan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan dalam situasi buruk seperti itu, dia masih memiliki semangat juang yang kuat, matanya tegas, dia mengayunkan busur Dewa dan memotong leher Qi Yao dengan tali busur. Qi Yao melepaskan pedang pengering darah yang menempel di tubuh Afya, bergerak menghindari tali busur, menjambak rambut panjang Afya, dan membuangnya. Dalam pertarungan jarak dekat tidak ada trik mewah, yang ada hanyalah benturan fisik langsung. Bang, Afya terjatuh ke dalam reruntuhan, darah berceceran di tanah. Sebelum dia bisa bangun, Feng Tian terbang keluar dari alam leluhur, memegang kuali surgawi, dikelilingi oleh enam volume kitab takdir dan dua belas gerbang takdir. Kuali surgawi itu seperti gunung suci, membawa dua belas jenis metode Tao dan merobohkannya. Telapak tangan Afya berlumuran darah dan dia menamparnya ke tanah. Darah leluhur ini terjalin ke dalam segel mantra keabadian dan muncul di atas kepala, menghalangi tianding. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan pegunungan mar rata sepenuhnya. Bahkan jika formasi pelindung dunia diaktifkan, itu tetap tidak dapat ditekan. Dampak destruktif dari duel setengah leluhur menyebar ke wilayah yang luas. Di awan di atas, Zhang Ruochen meraih panah mati itu, langsung menyempurnakannya, dan menekan roh panah tersebut. Lalu, dia memasukkannya ke dalam lengan jubahnya. Pada saat yang sama, ia memainkan jimat leluhur dan mengubahnya menjadi alam leluhur tempat ratusan burung berziarah, mencegah penyebaran akibat pertempuran setengah leluhur. Setiap jimat burung dewa berukuran sebesar gunung dan tampak hidup, seolah-olah binatang dewa kuno telah muncul kembali di dunia. Segalanya tampak begitu santai dan alami, yang membuat semua dewa yang ketakutan di surga menjadi kagum. Eksistensi semi-leluhur yang mengejutkan mereka di mata mereka dapat dengan mudah ditekan oleh penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Ini adalah leluhurnya. Ciyao, Fengkai, jika kamu tidak memberiku jalan untuk bertahan hidup, maka kita tidak punya pilihan selain dikuburkan di surga bersama Ahem. Afia terluka parah, dan darahnya memancar keluar seperti air mancur. Kuali surgawi bisa menembus segel mantra abadi berwarna merah darah kapan saja. Dengan ancaman penghancuran diri dari sumber ilahi, Anda hanya ingin mendapat kesempatan untuk bertahan hidup. Jika saya belum mencapai alam semi-leluhur, Anda mungkin bisa, tetapi Anda tidak memiliki kesempatan ini hari ini. Ciyao berubah menjadi seberkas cahaya, menerobos kuali surgawi, meledakan kecemerlangan takdir dan segel mantra abadi berwarna merah darah, dan mengarahkan jari ke tengah alis Afia. Retakan, kulit di antara alis Afia pecah-pecah seperti porselen, menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian, tiba-tiba, cahaya ilahi leluhur yang menyala-nyala meledak, dan tubuhnya berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia dipukuli hingga pingsan sebentar oleh jari Ciyao. Ciyao berdiri dalam cahaya ketuhanan leluhur dan melepaskan pikiran, aturan, dan keteraturan jiwa ketuhanan. Dia harus menerobos jalan dan menemukan lautan ketuhanan dan sumber ketuhanan sebelum Afia sadar kembali. Jika tidak, jika asal ilahi leluhur meledak, dia dan Feng Kai mungkin benar-benar terbasmi oleh kekuatan serangan baliknya yang sekarat. Wah, 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 12 gerbang takdir bergegas menuju cahaya ketuhanan leluhur dan mengumpulkan semua pecahan cahaya ketuhanan leluhur serta tubuh dan jiwa Afia. Ada sosok Afia di setiap pintu takdir. Feng Tian digantung di udara, sayapnya memantulkan langit dan bumi, dan 12 gerbang takdir dikumpulkan ke dalam tianding. Mata Ciyao berbinar dan dia melihat ke atas. Feng Tian berkata kultifasi Afuya dapat membantu saya mengetuk pintu leluhur saya. Saya juga meminta Ratu Ciyao untuk mewujudkannya. Afia ingin bergabung dengan Feng Tian dan menyerang leluhur generasi kedua. Hal ini juga membuat Feng Tian melihat sebuah kemungkinan. Mungkin dengan menghilangkan manfaat dari dua nyawa Afia, dia bisa menemukan kesempatan untuk menyerang leluhurnya. Bukan berarti Feng Tian tidak memiliki sarana seperti itu. Perlu dicatat bahwa Mingzu ingin bergabung dengan Zhang Ruochen dan menghilangkan kultifasi dan takdir Zhang Ruochen. Feng Tian mewarisi seluruh budidaya Mingzu. Ciyao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Tian. Jadi dia mengambil kembali pedang yang meneteskan darah itu, memegangnya di tangannya, dan berkata dengan kata yang begitu ringan, kamu ingin menghilangkan asal-muasalnya, dewa leluhur, tubuh dewa leluhur, dan banyak misteri yang dikuasai Afia. Menurut Anda mengapa Kaisar setuju? Feng Tian, seperti Ciyao, juga sombong dan kuat. Saat menghadapi Tianmu dan permaisuri Siji, ia bisa sedikit diturunkan, namun saat menghadapi Ciyao, semangat bersaingnya langsung bangkit. Matanya acu-ta'acu dan dia berkata tuanku Afia telah memutuskan untuk menggunakan hal-hal lain sebagai kompensasi kepadaku, dan aku juga meminta ratu untuk memenuhinya. Dewa Perang Abadi, Kaisar S, dan Kepala Klan Blutjue bergegas keluar dari alam leluhur satu demi satu, semuanya dengan luka di tubuh mereka. Melihat pemandangan ini, mereka merasa itu lebih sulit daripada berurusan dengan Afia. Dewa Perang Abadi dan Kaisar S semuanya memandang pemimpin Klan Blutjue. Alam Pedang dan alam neraka tidak dapat dipisahkan, dan kita harus menghadapi ancaman dari makhluk abadi dan leluhur bersama-sama. Sue Jue, tolong pergi dan bujuk aku, kata Dewa Perang Abadi. Pemimpin Klan Sue Jue menggelengkan kepalanya. Ini persuasif. Bahkan jika Zhang Ruochen ada di sini, itu mungkin akan sangat sulit. Pada akhirnya, Ratu S berdiri sebagai pembawa damai dan berkata yang mulia Ratu, Kepala Istana, Alam Pedang, dan Alam Neraka perlu bekerja sama dengan tulus di masa depan untuk melawan sejumlah besar kesengsaraan. Jangan menghancurkan dasar kerja sama antara kedua belah pihak karena keuntungan dan kerugian sementara. Ciyaw tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Feng Tian dan berkata tinggalkan mahkota kemenangan dan kamu bisa membawa Afia pergi. Feng Tian sama sekali tidak berniat melepas mahkota kemenangan. Sebaliknya, dia mengaktifkan sumber Dewa Leluhur di mahkota tersebut dan meledak dengan cemerlang seperti matahari yang terik. Dia berkata saya tahu tujuan Anda adalah mahkota kemenangan. Mahkota ini milik kepada Tuan Istana ini. Di kepala, tapi kamu bisa mengambilnya. Sang Tian, yang berdiri di samping Zhang Ruochen, berbisik yang satu adalah penguasa Alam Pedang, dan yang lainnya adalah penguasa Kuil Takdir. Masing-masing mengendalikan kekuatannya sendiri. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mengambil situasi keseluruhan menjadi pertimbangan, dan Anda tidak dapat mengambil langkah mundur. Siang Chunan, yang berdiri dalam formasi tidak jauh dari situ, berkata mengapa mundur pada langkah ini. Jika Feng Tian mundur, dia harus menyerahkan Mahkota kemenangan. Jika Ratu mundur, dia akan menyerahkan Afya kepada orang lain. Ini sama sekali bukan masalah kepentingan. Kata Feng Yan. Zhang Ruochen melintas dan muncul di Rerun Dewa Kuilmar. Aura leluhur meledak dan berkata semuanya, ini adalah alam semesta surgawi. Tidak pantas bagimu untuk bertarung di sini. Qi Yao selalu menebak bahwa penguasa kehidupan dan kematian surgawi adalah Hao Tian, jadi dia sangat menghormatinya. Dengan mengatakan karena penguasa surga telah berbicara, kita harus meninggalkan dunia surga dan pergi berperang di dunia luar, dunia untuk menentukan kepemilikan Afuya dan Mahkota kemenangan dengan kekuatan kami. Tuan Istana Feng, apakah Anda berani membahas satu atau dua? Kami akan menyelesaikannya. Kalau begitu bertarunglah, kata Feng Tian, masih ingin bertarung. Zhang Ruochen tahu betul bahwa yang diinginkan Qi Yao bukanlah harta karun Afya, melainkan Mahkota kemenangan. Bagaimana Feng Tian bisa menyerahkannya? Zhang Ruochen masih tidak mempercayainya hingga saat ini. Feng Tian memang bersalah dalam masalah ini, mengambil Afya saat Qi Yao berusaha mencari sumbernya. Namun, menggunakan 12 fase takdir dan kuali surgawi untuk menekan Afya memang merupakan cara terbaik untuk mencegahnya meledakkan sumber ketuhanannya. Lagi pula, Qi Yao tidak 100% yakin bisa menekan ledakan diri Afya terhadap sumber ilahi. Untungnya, dengan status Zhang Ruochen saat ini, dia tidak perlu berunding dengan mereka untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya, kita bisa memanfaatkan jati diri dan kekuatan kita untuk memecahkan masalah dari dimensi yang lebih tinggi. Di lantai 72 menara, sosok muncul satu demi satu di belakang Lord Ngurong. Lima mayat leluhur yang pergi memburu Zhang Ruochen kembali satu demi satu. Lebih jauh lagi, ada juga prajurit Dewa Wu Ying dan Wu Yan, serta banyak pendeta kiamat. Tao itu begitu misterius sehingga setelah memasuki dunia ketiadaan, ia menghilang tanpa jejak. Bahkan lentera hijau Buddha tidak dapat menerangi dan mencarinya. Ini adalah Tao ilahi kelas satu, dan layak menyandang gelar itu. Suara itu berasal dari kerangka Buddha Kasapa tanpa kepala. Bola api Qian melayang di rongga tulang-tulang rusuk. Bentuk apinya adalah kepala Buddha, lentera hijau yang dibuat dari tulang Buddha. Setelah diaktifkan, ia dapat menerangi bidang bintang satu tahun cahaya, menyembunyikan segalanya dan tidak meninggalkan apapun yang disembunyikan. Tentu saja Nenek Mo Yang merupakan pengecualian. Kerangka Buddha Kasapa tanpa kepala adalah tubuh seorang kultifator Buddha bernama Kebijaksanaan yang dikembangkan oleh dunia ketuhanan. Penanaman Kebijaksanaan berada pada puncak setengah leluhur. Di antara sembilan leluhur dari semua generasi di alam dewa, mereka berada di urutan kedua setelah Tuan Murong dan mayat naga leluhur. Lord Murong memandang jauh ke arah dunia surga dan berkata tidak masalah, selama dia benar-benar Zhang Ruo Chen akan mudah untuk memaksanya muncul. Mayat leluhur yang yang berkata faksi mayat mimpi buruk, alam pedang, dan alam neraka sebenarnya sedang bertarung. Ini adalah hal yang hebat. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan? Apa alasannya? Guru Murong berkata sebelum guru sejati abadi keluar dari pengasingan, Anda tidak boleh bertindak gegabuh. Jika kamu membiarkan mereka bersembunyi lagi, akan sulit menemukannya. Mayat leluhur yang yang berkata lagi apakah kamu tidak akan memaksa Zhang Ruo Chen untuk muncul. Ini adalah kesempatan bagus. Tuan Murong menunjukkan ekspresi gembira. Apakah alam semesta surgawi adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau? Zhang Ruo Chen melambaikan lengan panjangnya, dan tiba-tiba langit dipenuhi cahaya jernih, seolah lapisan kain kasa hijau menyilaukan menutupi langit dan bumi, mendorong Ciao dan Feng Tian. Yang hendak pergi ke dunia luar untuk bertarung, kembali ke tanah. Mata Ciao penuh kebingungan, tidak tahu apa yang diinginkan penguasa kehidupan dan kematian. Ini untuk menengahi dia dan Feng Kai. Feng Tian tidak memiliki rasa hormat yang sama seperti Ciao di dalam hatinya, dan berkata dengan tidak senang Tianzun sangat mendalami Taoisme, dan saya mengaguminya. Tetapi jika Anda ingin mempertahankan kami, Anda harus memiliki penjelasan. Mata Zhang Ruo Chen tajam dan tidak menunjukkan sedikitpun keramahan dalam pertempuran antara kalian ini, berapa banyak biksu tak berdosa di alam surga yang mati. Kuilmar, yang telah berdiri selama ratusan juta tahun, hancur menjadi reruntuhan. Seratus dalam radius ribuan mil berubah menjadi bumi hangus. Di alam leluhur, semua kehidupan menjadi abu. Pergi saja, bagaimana jiwa orang mati bisa beristirahat dengan damai. Tidak ada martabat di dunia surga, dan yang mulia telah hancur. Anda juga meminta saya untuk menjelaskan bahwa Anda, Feng Kai, tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan kamu tidak mempertimbangkan alam semesta. Mendengar ini, banyak dewa di alam surga yang sangat tersentuh. Tanpa diduga, demi menegakkan keadilan di dunia surga, para leluhur tak segan-segan menyinggung penguasa kuil takdir dan ratu alam pedang. Bagaimana mungkin makhluk surgawi seperti itu tidak layak dihormati? Ekspresi sang Tian tetap tidak berubah, bagaimana mungkin dia masih belum bisa memahami tipuan Zhang Ruo Chen? Surga menderita kerugian besar, tentu saja berat. Namun, kekuatan destruktif dari keterampilan bertarung di tingkat semi-leluhur terlalu luas, dan korban jiwa tidak bisa dihindari. Dia bahkan mungkin mati dalam pertempuran, dan tidak ada cara untuk peduli dengan kehidupan dan kematian biksu tingkat rendah. Dunia yang besar mungkin akan musnah dalam sekejap. Sekarang kehilangan di dunia surga ini sepenuhnya bisa diterima. Sang Tian sendiri tidak pernah berpikir untuk mengejarnya. Feng Kai memandang Zhang Ruo Chen sambil berpikir dan berpikir, apa yang akan dilakukan penerus Hao Tian. Tak seorang pun dengan basis kultivasi yang cukup kuat akan berpikir bahwa dewa kehidupan dan kematian sedang mencoba menegakkan keadilan. Saya hanya merasa dia mencoba mengeksploitasi situasi atau bahkan memanfaatkannya. Yang tidak diketahui Tianzun adalah Afuyalah yang membuat rencana pembunuhan di Kuilmar. Untuk menghadapi Feng Tian, kita hanya bisa bertindak dalam pembelaan yang sah. Dewa perang abadi melangkah maju dan memberi hormat kepada Zhang Ruo Chen. Pemimpin klan Suwejue dan Kaisar S mengikuti dari belakang, juga membungkuk. Di hadapan leluhur, tidak ada yang berani sombong. Untuk masalah besar yang disebabkan oleh Afuyalah, aku akan menemukannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi bagaimana denganmu? Mengapa kamu muncul di dunia surga? Jika kamu tidak bersembunyi di dunia surga, bagaimana dunia surga bisa menderita? Bencana seperti itu. Dewa kehidupan dan kematian sangat marah, dan guntur leluhur yang memekakkan telinga muncul di langit. Dapat dikatakan bahwa langit dan bumi sedang marah. Zhang Ruo Chen meraihnya dengan tangan kosongnya dan ruangan itu bergetar. Segera, Tianding, yang telah ditekan oleh Feng Tian di punggung bukit leluhur iblis, dibawa secara paksa oleh Zhang Ruo Chen. Orang tua hidup dan mati, kamu bertindak terlalu jauh. Feng Tian sangat takut pihak lain adalah leluhurnya, dan langsung menjadi marah. Teriakan burung Phoenix bergema di langit, dan dia memegang tombak menyala yang dia ambil dari Afia dan menyerang Zhang Ruo Chen. Wajah Dewa Perang Abadi, Kepala Klan Blut Jue, dan Kaisar S semuanya berubah drastis. Mereka ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Bang, Zhang Ruo Chen berdiri diam dan meninju titik paling tajam dari tombak yang menyala-nyala itu. Angin dari tinju itu meniupkan api suci yang mengamuk dari tubuh Feng Tian. Kulit jari-jarinya yang memegang tombak itu rusak dan berdarah. Segera setelah itu, Zhang Ruo Chen melangkah ke depan dan menekan dada Feng Tian dengan telapak tangannya, hingga membuatnya terlempar ke belakang. Langkah ini dan telapak tangan ini tampak sangat lambat dan tenang, tetapi dengan tingkat kultifasi Feng Tian, dia tidak dapat menghindarinya sama sekali, dan bahkan tidak dapat bereaksi atau menolak. Feng Tian terbang ribuan mil jauhnya, merasa seolah-olah seluruh kekuatannya telah tersebar. Dia mengandalkan tombaknya yang menyala-nyala untuk menahan tanah, agar dia tidak jatuh. Ada noda darah di sudut mulutnya, dan tangan yang memegang tombak itu terus gemetar. Kekuatan leluhurnya terlalu menakutkan, dan dia sama sekali tidak mampu bersaing dengannya. Dia hampir tersingkir dari pertarungan hanya dengan dua gerakan. Kembalikan aku mahkota kemenangan kamu sedang mencari kematian. Setelah Feng Tian mengetahui bahwa mahkota kemenangan telah diambil oleh Zhang Ruo Chen, dia mengatupkan giginya dan rambut panjangnya tergerai, membakar darah dewa dan esensi kehidupan secara instan, meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya. Dalam sekejap, lautan mayat dan neraka muncul di belakangnya, dan cahaya berdarah menyelimuti seluruh surga. Mimpi buruk mayat harus mengambil dua kuali, dan mereka berada di bidang bintang terdekat. Jika keberadaan Feng Tian terungkap, tidak ada cara untuk melarikan diri. Zhang Ruo Chen hanya bisa menyelesaikan bencana ini dengan caranya sendiri. Di atas menara 72 lantai, salah satu bayangan leluhur berkata orang tua ini cukup pandai mengatur waktu, dan dia serakah. Dengan kuali kedua, kekuatan tempurnya harus ditingkatkan. Apakah ini benar? Tuan Murong sedikit menyipitkan matanya, tidak sepenuhnya setuju. Makan-makanan terlihat terlalu jelek dan akan menyinggung perasaan banyak biksu di dunia neraka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Nenek Moyang. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Suanyuan Tai Hao. Mungkinkah tujuan sebenarnya adalah membantu Ziksi menyelamatkan Afya? Tuan Murong tidak sepenuhnya mempercayai dewa kehidupan dan kematian dan tidak percaya bahwa dia akan melayani alam dewa dengan sepenuh hati. Bagaimana Nenek Moyang bisa begitu patuh dan rela menuruti apa yang diperintahkan orang lain? Setelah orang-orang Jingdau kembali ke alam semesta surgawi, mereka diam-diam muncul di antara para dewa di dunia surgawi, mengangguk dan menatap mata beberapa raja dewa dan dewa dengan cara yang akrab. Su Tian bersembunyi di dunia ilahinya. Tian Zun ini bukan orang baik. Hantu Tuasu, bagaimana menurutmu? Pria Jingdau itu mengelus janggutnya, dan rasa takut serta kekaguman di hatinya menjadi semakin besar. Mendampingi Nenek Moyang ibarat menemani Harimau, harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan di kemudian hari. Apa yang bisa kamu katakan tentang berada di bawah naungan orang lain? Su Tian berkata dengan dingin namun, penguasa surgawi kehidupan dan kematian ini mengambil kuali surgawi dan mahkota kemenangan, yang tidak diragukan lagi menyinggung Zhang Ruochen dan akan menimbulkan konsekuensi yang besar. Zhang Ruochen mengetahui karakter Feng Tian dan mendorongnya ke titik ini, di mana dia bisa menghancurkan sumber suci itu sendiri hanya dalam satu pikiran. Tekanan Nenek Moyang saja tidak bisa menyerutkan semangat juang dan jiwanya. Jadi, dia menggunakan kekuatan magisnya untuk melepaskan energi hitam putih kehidupan dan kematian. Kedua ki itu berubah menjadi enam naga leluhur dan bergegas menuju buku surgawi enam jilid yang terbang di sekitar Feng Tian. Dalam sekejap, enam jilid buku surgawi tidak dikendalikan oleh Feng Tian, dan ditindas olehnya di tengah. Bagaimana Feng Tian bisa menjadi lawan Zhang Ruochen? Setelah hanya menahan beberapa napas, dia ditekan ke dalam enam jilid buku surgawi. Kenam jilid tersebut digabungkan menjadi satu jilid dan terbang ke tangan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengangkat kitab takdir dengan tatapan tegas, mengintimidasi tiga raksasa klan darah undet yang bergegas menuju mereka, dan berkata jika kamu berani sombong di depan leluhur, inilah konsekuensinya. Di alam semesta surgawi, tidak peduli siapa yang melakukan kesalahan, mereka harus membayar harganya, tidak terkecuali penguasa kuil takdir. Di hadapan keperkasaan nenek moyang, para dewa menundukkan kepala. Langit dan bumi diam, ini terlalu kuat. Feng Kai bahkan tidak bisa bertahan beberapa ronde. Apa yang harus kita lakukan atau tidak? Pemimpin klan Blutjue mengirim pesan kepada Kaisar S dan Dewa Perang Abadi. Dewa Perang Abadi memelototinya dengan marah menurutmu apa sebenarnya yang kita bertiga membentuk formasi pertempuran dapat menantang leluhur pertama. Jangan khawatir, karena penguasa kehidupan dan kematian surgawi tidak menghabisi siapapun, Tuan Istana Feng akan baik-baik saja. Jelas, dia masih mewaspadai kekuatan alam neraka dan tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim. Selama Tianmu atau Kaisar Feng Dumaju, dia harus bisa menyelamatkannya. Kata Raja S. Sorot mata Zhang Ruochen begitu tajam hingga ia begitu ketakutan sehingga ketiga raksasa dari klan vampir undet tidak berani melanjutkan komunikasi. Kekuatan leluhur yang tak terlihat datang, membuat banyak dewa sulit bernapas. Di lautan api, sebuah suara tebal terdengar Tianzun, mengapa kita tidak menyerahkan mereka bertiga ke alam dewa untuk dibuang. Mayat besar Nenek Moyang Matahari muncul di luar dunia surga, ukurannya hampir sama dengan dunia surga, ditutupi dengan api, menerangi bidang bintang di sekitarnya. Seseorang di alam teratas telah mengolah materi tingkat lanjut dalam jumlah besar, seperti raksasa di alam semesta. Adegan ini penuh dengan penindasan, yang tidak bisa dibandingkan dengan separuh leluhur lainnya. Selain itu, ada mayat yang disembunyikan. Mayat yang tersembunyi digantung, berdiri di bahu kiri jenazah Nenek Moyang Matahari. Ia memiliki ciri wajah yang sangat indah, kulit yang putih dan sakit-sakitan, serta terlihat sangat mulia dan dingin. Tidak ada yang mengira alam dewa akan campur tangan saat ini. Jika mereka benar-benar diizinkan untuk mengambil tiga raksasa dari klan vampir undet, ketiga raksasa itu mungkin memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Lebih penting lagi, jenazah leluhur yang ada di sini, memisahkani lubang besar untuk dewa kehidupan dan kematian. Jika penguasa kehidupan dan kematian surgawi menyerahkan tiga raksasa ke alam dewa, mulai sekarang, para biksu di alam neraka tidak akan berani membenci alam dewa, tetapi akan menyalahkannya. Tidak diragukan lagi ini berarti menghabisi dua burung dengan satu batu, mengambil kesempatan untuk membagi dunia surga dan neraka. Sang Tian memandang Zhang Ruochen, menunggunya mengambil keputusan. Zhang Ruochen berkata tidak perlu ada pihak luar yang ikut campur dalam urusan langit dan alam semesta. Izinkan saya memberi tahu Anda sekarang untuk kedua dan terakhir kalinya. Mayat Yanyang Yao Zhu tersenyum dan berkata kami jelas bukan orang luar. Yin Zhu lah yang sangat tertarik pada ketiga juniornya, jadi kami berdua datang ke dunia surga untuk meminta wajah ini dari Tianzun dimaksudkan. Gunakan Tuan Murong untuk menekanku. Mayat leluhur Yanyang berkata beraninya kamu. Alam dewa membantu Tianzun membereskan masalah, jangan sampai Tianzun tidak bisa menanganinya sendiri. Tapi, bukankah Tianzun mengatakan bahwa alam neraka terlalu kuat dan alam semesta surgawi lemah akan jauh lebih baik di masa depan. Sekarang semua orang dapat mendengar bahwa jenazah leluhur Yanyang sedang memisahkani lubang untuk dewa kehidupan dan kematian lagi, dan memindahkan semua dewa keluar. Itu tergantung apakah Anda, dewa kehidupan dan kematian, akan memberikan Anda wajah ini. Ledakan, dalam keheningan, suara gemuruh terdengar. Sungai listrik ungu berkumpul dan berubah menjadi sosok dewa yang kekar. Situasi tiba-tiba menjadi berbahaya dan suasana menjadi aneh. Jika Zhang Ruochen terus menolak, kecurigaan akan suaka akan menjadi terlalu jelas. Saat Zhang Tian hendak mengirimkan pesan untuk mengingatkannya, dia melihat rasa dingin di wajah Zhang Ruochen menghilang dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda menelpon saya? Jenazah leluhur Yanyang tidak rendah hati atau sombong, tidak takut atau terintimidasi, dan berkata Wang Jingyang dari klan Yanyang. Wang Jingyang lahir dari klan Yanyang, namun ia tidak ingin menjadi Nenek Moyang Yanyang, melainkan ingin menjadi dirinya sendiri. Pindau mengingatmu, Zhang Ruochen menunjuk ke arahnya dengan jarinya, lalu terbang di udara dan meninggalkan dunia surga. Di mata para dewa, dewa kehidupan dan kematian akhirnya kalah dalam permainan dengan dunia ilahi dan membuat kompromi dan konsesi. Nenek Moyang pertama bertindak sebagai dewa, mengobrol dan tertawa untuk menekan Feng Kai. Kegembiraan dan semangat di hati para dewa di surga langsung runtuh sebelum mereka bisa keluar dari rahmat dewa kehidupan dan kematian yang tiada taraf. Diketuk kembali ke kenyataan, ternyata di hadapan dunia ketuhanan, bahkan para leluhur pun harus menundukkan kepala. Wang Jingyang tidak takut dengan murka dan ancaman dari dewa kehidupan dan kematian dan berkata sambil tersenyum terima kasih kepada dewa karena telah menyerahkan tiga vampir abadi ke alam dewa untuk dibuang. Saya pasti akan memuaskan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Nenek Moyang? Jika Anda patuh, Anda akan menjadi penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Jika Anda tidak patuh, Anda akan menjadi naga hitam Hongmeng berikutnya. Dewa perang abadi, Kaisar S, dan Patriark Blutjue tidak pernah berpikir untuk menaruh harapan mereka untuk bertahan hidup pada orang lain. Mata mereka tegas dan teguh, dan mereka tidak akan pernah rela jatuh ke tangan para dewa. Ketika sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa dilakukan, semuanya akan hancur. Aku akan menahannya sementara kalian berdua keluar secara terpisah. Otot dewa perang abadi membengkak, dan awan darah terbentuk di atas kepalanya. Matanya tajam seperti mata naga dan harimau, seolah ingin memilih seseorang untuk dimakan. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kita harus menyebar dan bersembunyi, tapi kamu tidak mendengarkan. Lupakan saja, orang yang kita temui di sini bukanlah leluhur. Terserah padaku untuk menahan mereka. Kalian berdua keluar secara terpisah. Saya memiliki sayap darah nenek moyang, tetapi saya dapat menggunakan kecepatan saya untuk mendapatkan peluang vitalitas. Sayap darah leluhur di belakang Patriark Blutjue menyebar, meledak dengan fluktuasi aura leluhur. Mata mayat yang tersembunyi itu berbinar. Jelas sekali bahwa kekuatan melimpah dan energi darah aktif yang terkandung dalam sayap darah leluhur membuatnya sangat bersemangat. Pergilah, orang-orang dari alam dewa ini ada di sini hanya untukmu. Dewa Perang Abadi memobilisasi lebih dari 50 persen rahasia surgawi dewa darah di tubuhnya dan berubah menjadi penguasa dewa darah. Tubuh dagingnya retak dan meledak, dan setiap inci ototnya menunjukkan kilau logam, melesat langsung ke langit seperti seberkas cahaya. Jalan surgawi dewa darah adalah cara memurnikan tubuh fisik secara internal. Pada saat ini, darahnya melonjak, dan setiap tetes darah di tubuhnya terbakar, melepaskan energi tempur yang tak ada habisnya. Saat dia keluar dari alam surga, tubuh dewa perang abadi berubah menjadi tubuh dewa raksasa dalam waktu yang sangat singkat, tingginya mencapai jutaan mil, dan menghantam mayat leluhur matahari, Raja Jingyang, dengan satu pukulan. Penguasa dewa darah memang dapat meningkatkan kekuatan fisikmu dengan selisih yang besar, tetapi kamu terlalu naif untuk membandingkan kekuatan fisikmu dengan leluhur. Dewa perang abadi berkata setidaknya tubuh fisik ini diperoleh dengan saya mengolahnya, bukan dengan mengambil mayat. Mendengus, mata wang Jingyang menjadi gelap dan dia melambaikan tangannya. Telapak tangannya lebih besar dari tubuh raksasa dewa perang abadi yang tingginya jutaan mil. Kedua kekuatan itu bertabrakan, langit berbintang berguncang, ruang angkasa runtuh, dan darah serta api meledak seperti nebula. Dewa perang abadi difoto terus-menerus terjatuh ke belakang. Akhirnya, dia tidak bisa lagi bertahan dan jatuh kembali ke surga. Patriark Blutjue dan Raja Es tidak pergi. Mereka melonjak dari bawah dan menangkap dewa perang abadi dengan lima lapisan laut. Lima lautan Blutjue Patriark adalah lautan api, lautan guntur, lautan kabut kematian, lautan kegelapan, dan lautan darah. Di antaranya, laut guntur menyatu dengan alam leluhur klan guntur dan berisi lebih dari 50 persen rahasia jalan guntur. Laut kabut kematian mengandung lebih dari 50 persen rahasia kematian yang diperoleh dari Fengtian. Laut darah mengandung lebih dari 50 persen rahasia laut darah dan dao surgawi dari kuil abadi. Hanya lautan api dan lautan kegelapan yang tersisa, dan kurang dari 50 persen makna tersembunyi yang terkandung. Pemimpin klan Swejue memilih yang pertama dari jalan ilahi laut lima lapis dan jalan ilahi yang tak terpecahkan sebagai jalur leluhurnya. Langkah pertama adalah mengumpulkan lebih dari 50 persen rahasia lima jalur, menjadi penguasa lima jalur, dan kemudian menguasainya. Lima lautan disatukan menjadi satu, Mahayana Sinto. Saat itu, meski Anda bukan leluhur, Anda tetap bisa melawan leluhur. Sebagian besar misteri kelam berada di tangan biksu besar seperti Kaisar Sembilan Kematian dan Permaisuri Siji yang berspesialisasi dalam jalur kegelapan, dan tidak termasuk dalam pertimbangan pemimpin klan Blutjue untuk saat ini. Namun dia telah mengumpulkan banyak rahasia jalur api. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia jalur api dari Afuya dan Fengtian, kamu bisa mencapai 50 persen. Kalian berdua, Dewa Perang Abadi dipenuhi dengan kebencian. Pemimpin klan Swejue berkata kamu pikir kamu tidak bisa pergi hanya karena kamu ingin. Lihat itu, Ayo bertarung. Jika kita ingin pergi, kita akan pergi bersama. Dan jika kita ingin mati, kita akan mati bersama. Bergabung untuk mendominasi formasi pertempuran dan bertarung. Raja S melepaskan lebih dari 50 persen rahasia surga yang abadi dan berubah menjadi guru abadi. Dao Surgawi Laut Darah, Dao Surgawi Dewa Darah, Dao Surgawi Abadi, tiga misteri Dao Surgawi dari vampir abadi saling terkait untuk membentuk formasi pertempuran yang dominan, dan bersama dengan lima lautan, mereka menyerang Wang Jingyang yang menghalangi langit. Dengan berkah misteri dan bentukan, Dewa Darah Abadi yang kental mendominasi tubuh, yang ukurannya sama dengan mayat leluhur matahari, dan bahkan lebih kuat. Anda berada di sini pada saat yang tepat, tepat pada waktunya untuk mendapatkan kembali alam leluhur dan rahasia Dao Petir. Tiangong dan Wang Jingyang menyerang bersama. Berbagai aturan, perintah, dan kekuatan magis bergema di seluruh langit berbintang di luar surga. Sungguh formasi serangan gabungan master yang kuat, itu benar-benar menahan serangan dua mayat leluhur. Siang Cunan kagum. Feng Yan berkata saya baru saja mampu bersaing, dan saya sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nenek Mo Yang yang paling kuat, Yin, belum mengambil tindakan. Siang Cunan mengirimkan pesan dengan suara rendah katakan padaku, apa yang terjadi dengan Dewa Surgawi kita yang terlihat begitu tangguh? Bagaimana dia bisa ditakuti oleh mayat leluhur di alam semi-leluhur? Tianzun secara alami memiliki ketidakberdayaan seperti Tianzun. Feng Yan melihat sekeliling. Siang Cunan mengikuti dan melihatnya dan bertanya apa yang kamu lihat. Menurutmu mengapa alam dewa menyerang tiga orang kuat dari klan vampir abadi? Kata Feng Yan. Tentu saja untuk tulang abadi, sayap darah leluhur, dan Austria Siang Cunan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata Maksudmu, mereka ingin memaksa kakak laki-laki tertua untuk muncul. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan, dengan karakter kakak tertua, tidak mungkin untuk hanya menonton. Menyaksikan pemimpin klan Suwe Jue dibawa pergi oleh alam dewa. Jangan khawatir. Feng Yan tetap tenang dan menatap Chiao, yang berdiri di atas langit tingkat 26. Aku melihat Chiao menatap ke langit dengan leher giyok seputih salju terangkat. Jubah dewanya berkibar. Matanya tertuju tepat pada mayat yang tersembunyi. Momentum dan pemikiran spiritual kedua orang tersebut telah bertabrakan, dan mereka bertarung dalam dimensi tertentu. Suara mayat yang tersembunyi mencapai telinga Chiao tidak masuk akal bagimu untuk menahanku di sini. Mereka bertiga hampir tidak dapat menghidupi diri mereka sendiri dengan mengandalkan formasi serangan gabungan. Seiring waktu, mereka pasti akan kalah. Di muka dengan kekuatan absolut, perlawanan apapun hanyalah perjuangan putus asa. Begitukah? Baiklah, mari kita lihat siapa di antara kita yang memiliki kekuatan absolut. Chiao menghilang ke dunia surga, dan menghilang bersamanya di dunia tingkat 26. Saat berikutnya, pedang yang menjatuhkan darah telah melintasi ruang dan mendarat di kepala mayat yang tersembunyi, bertabrakan dengan sayap darah leluhur dari mayat yang tersembunyi. Yinzi tahu betapa kuatnya Chiao dan tidak berani gegabuh. Lima jari berevolusi menjadi lima elemen, dan lima elemen berubah menjadi lima alam. Jejak tangan dari lima alam menghantam langit, seperti bunga teratai yang mekar. Chiao juga meninju, dan dunia tingkat 26 muncul lagi. Ukulan ini bukanlah hasil dari keabadian. Itu adalah gerakan dari Fudo Meyuken. Aduh! Sosok macan putih terkubur emas muncul di alam surga tingkat 26. Cahaya ilahi emas dikombinasikan dengan kekuatan tinju Chiao, dan kekuatan keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Inilah manfaat dari terus mengubah jalur sejak menjadi dewa. Ledakan, tabrakan kekuatan tinju dan kekuatan telapak tangan menyebabkan bintang-bintang berjatuhan, dunia surga bergeser, dan retakan muncul di ruang bintang yang luas. Setelah menyerap material dari bintang chang putih, kekuatan tempur mayat tersembunyi telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menghadapi pukulan abis-habisan Chiao, dia hanya terlempar ke belakang dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Dia masih anggun dan mulia, tenang dan tenang seperti yang diharapkan dari Ratu Alam Pedang, layak untuk 33 surga, layak untuk peninggalan prasejarah, ketiganya bertabrakan, dan mungkin ada peluang untuk serang leluhur di masa depan. Tapi sekarang, masih jauh dari cukup. Pakan, leluhur jin yang muncul di balik mayat yang tersembunyi, mengangkat kepalanya, dan memanggilnya. Puncak setengah leluhur. Mayat yang tersembunyi itu menoleh ke belakang, dan ekspresinya akhirnya berubah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa bertarung satu lawan dua. Zhang Ruochen berjalan di langit berbintang, diikuti oleh Jing Tao dan Su Tian. Pria dari sumur itu menoleh ke belakang dari waktu ke waktu, merasa kesal di dalam hatinya. Dia merasa bahwa dewa kehidupan dan kematian begitu pengecut sehingga dia tidak sebaik Ratu Chiao, tapi di ahli dalam hal itu, memukuli wanita. Sayang sekali, yang hilang bukanlah wajahnya saja, tapi wajah seluruh alam semesta. Di mana pena Tianji, tiba-tiba, Zhang Ruochen berbicara. Su Tian menatapnya lama sekali, matanya menjadi semakin waspada. Su Tian akhirnya menyadari bahwa metode penguasa kehidupan dan kematian surgawi ini tidak setepat metode haotian. Ketika dia merebut kuali surgawi, mahkota kemenangan, dan buku takdir surgawi, dia tidak menunjukkan rasa malu sama sekali. Zhang Ruochen berkata pinjam untuk digunakan. Pendeta Tao Bing mendorong Su Tian ke belakangnya, mengingatkannya bahwa meskipun pendeta Tao di depannya itu pemalu, dia sangat agresif, jadi dia harus patuh. Su Tian dengan enggan mengeluarkan pena Tianji. Zhang Ruochen mengambil pena Tianji, lalu mengeluarkan buku kehidupan dan kematian dan menulis empat prasasti leluhur-leluhur Yan Yang di atasnya. Dia memandangi bintang-bintang di kejauhan. Melihat nenek moyang Yan Yang masih hidup, Zhang Ruochen menulis tiga teks leluhur lagi Wang Jingyang. Kali ini jauh lebih sulit. Setiap kali saya menulis, saya merasa seperti sedang melintasi dunia yang besar. Pena Tianji menjadi semakin berat. Ketika pukulan terakhir dilakukan, kitab kehidupan dan kematian meletus menjadi fluktuasi kematian yang mengerikan, dan aturan hidup dan mati di seluruh alam semesta bergetar. Beberapa hal tidak bisa dilakukan secara terang-terangan, tapi harus dilakukan. Pembunuhan seperti ini tidak hanya bisa mengungkapkan sikap orang miskin, tapi juga tidak melukai wajah para dewa. Begitulah cara nenek moyang rukun satu sama lain, lainnya, kata Zhang Ruochen. Tidak ingin melukai wajah alam dewa. Pendeta Tao, apakah kamu serius? Mata Sutian dan Jing Daoren melebar, dada mereka perlahan mengendur, dan diam-diam mereka mengutuk orang menyebalkan tua itu. Zhang Ruochen mengharapkan Qi Yao untuk mengambil tindakan. Di langit berbintang, tubuh leluhur matahari perlahan jatuh. Kemudian, sebuah pemikiran mental yang sangat kuat melintasi ruang dan mendarat di Zhang Ruochen. Dari menara 72 lantai, menggunakan kitab kehidupan dan kematian untuk menghabisi setengah leluhur akan menyebabkan fluktuasi yang kuat, dan tidak mungkin menyembunyikannya dari leluhur spiritual. Zhang Ruochen memandang dengan tenang kekedalaman alam semesta. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu penjelasan. Wang Jing Yang terlalu tidak terkendali di dunia surga, selalu provokatif, dan sama sekali tidak menghormati leluhur. Sekalipun Anda tidak mati, dimanakah keagungan leluhur? Ini adalah akhir dunia tempat banyak nenek moyang hidup berdampingan. Di lain waktu, perkataan sang pendiri dapat menentukan hukum dunia, yang tidak berbeda dengan apa yang oleh para biksu disebut langit dan kehendak surga. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen yakin bahwa alam dewa tidak dapat melakukan apapun padanya. Retret Zenzai Abadi, keabadian misterius dari alam dewa tidak muncul ketika mereka menekan leluhur Ming. Atau mungkin mereka sangat berhati-hati, tidak terlalu yakin, dan tidak mau membuka diri. Dalam pertarungan hari kiamat ini, ada banyak pihak yang bersaing, dan alam dewa belum sepenuhnya membentuk tren yang menghancurkan. Singkatnya, hanya satu Lord Murong yang tidak bisa menekannya. Mendengus, suara marah guru Murong menyebabkan langit dan bumi di sekitar Zhang Ruochen berguncang. Segera, kekuatan mentalnya memudar. Kali ini, kekuatan spiritual datang, dan tujuan utamanya bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk memastikan identitas si perapal mantra. Kamu bisa menahan diri dengan cara ini, tapi kamu bisa menoleransinya. Zhang Ruochen sedikit kecewa. Orang-orang di Jingdau sangat khawatir Tianzun, apakah lelaki tua ini, Murong, juga akan menghabisi seseorang di alam semesta untuk melampiaskan kebenciannya agar mendapatkan kembali wajahnya. Di bidang leluhur, tuan Murong tidak dapat mendeteksinya, jadi orang-orang Jingdau tentu saja tidak terlalu keberatan dengan kata-kata mereka. Su Tian berkata jangan khawatir, ini bukan giliranmu. Jika kamu ingin menghabisiku, aku pasti akan menghabisi setengah leluhur. Pria baik itu menghela nafas lega. Tiba-tiba dia mengangkat alisnya lagi, merasa bahwa hantu tua Su agak meremehkannya. Zhang Ruochen berkata saya telah memperjelas sikap saya. Jika dia menghabisi setengah leluhur di alam semesta surgawi untuk membalas, saya akan menghabisi orang yang kuat di dunia ilahi untuk membalas. Apakah menurut Anda hal seperti ini akan terjadi? Pria di dalam sumur itu benar-benar santai. Iya, keikut sertaan Nenek Moyang dalam pertarungan di bawah Nenek Moyang adalah murni pembantaian. Ketika berkembang ke titik itu, alam dewa tidak akan lagi berpikir untuk membangun altar langit dan bumi. Seluruh alam semesta akan berada dalam kekacauan dan kekacauan besar, dan pertempuran berdarah antara hidup dan mati akan dimulai secara langsung, bertempur sampai ke titik itu kematian. Bahkan jika satu pihak menang, kesehatannya tetap akan hilang. Darah yang tersisa pada akhirnya akan mati karena banyaknya musibah, yang bisa digambarkan sebagai situasi kalah-kalah. Alasan mengapa Wang Jingyang meninggal adalah murni karena dia mencari kematian, mengira bahwa dia adalah Ratu Ciao dan dapat menantang leluhur pertama di level setengah leluhur. Namun, kekuatan keduanya terpaut jauh. Jika dewa kehidupan dan kematian menghabisinya, Tuan Murong tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyinggung leluhur, leluhur tidak akan menghabisimu. Sutian berkata dengan dingin dengan tingkat kultifasinya, leluhur tidak perlu mengambil tindakan. Pria di dalam sumur itu sangat marah karena dia adalah penguasa satu pandangan dan memiliki status transcendent, tetapi dia terus-menerus diejek. Hantu Tuasu terlalu meremehkan orang sehingga dia seharusnya tidak menerimanya sejak awal. Pria dari sumur itu menundukkan tangannya dan berkata Tianzun, angin virtual di dunia neraka telah terlalu menyinggung dunia dewa. Bagaimanapun, kertas tidak dapat menutupi api. Cepat atau lambat, akan terjadi kebakaran. Terbuka, jika kamu terlibat, itu akan memberi alam dewa kesempatan untuk membalas, jadi tidak pantas baginya untuk terus tinggal di surga. Jing Lao Er, mata Sutian menjadi gelap karena amarah, aura pembasmi dan energi pedang melonjak di pupilnya. Setelah mengatakan beberapa kebenaran, saya mulai menyimpan dendam. Para dewa yang mulia berpikiran sempit. Pria dari sumur itu bergerak ke belakang Zhang Ruochen, dengan ekspresi tak berdaya dan pahit di wajahnya tidak mungkin, Tuan Murong mungkin telah merasakan pena Tianji, yang merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Ketika saatnya tiba, Tianzun dapat sepenuhnya menjelaskan bahwa dia mengambilnya dari Anda. Ya, tapi siapa yang berani terus menerima Anda? Pria Jing Dao itu sangat ketakutan dengan niat pedang yang keluar dari mata Sutian sehingga dia menutup mulutnya. Untungnya, dia dilindungi oleh dewa kehidupan dan kematian, jika tidak dia akan melarikan diri. Masih sangat berbahaya membuat Su Feng cemas. Zhang Ruochen menghentikan Sutian, yang hendak menguliti Jing Tao untuk mengungkapkan kebenciannya, dan berkata bahkan jika Tuan Murong merasakan pena Tianji, itu bukan masalah besar. Saya punya cara sendiri untuk menghadapinya, itu tentu saja. Premisnya adalah bahwa Sutian tidak bisa langsung diekspos di depannya, saya tidak bisa diberitahu. Melihat aura pembasmik Sutian masih tersisa, Jing Tao berkata dengan cepat Tianzun, pikirkan dua kali. Begitu dia terungkap, itu akan melibatkan terlalu banyak hal. Bahkan jika keberadaan Su Feng Jin terungkap, itu hanya masalah sepele. Dengan kekuatan kultifasi Zhang Ruochen saat ini, dia bisa membayar sejumlah harga untuk melindunginya. Namun Zhang Ruochen sendiri tidak boleh lagi aktif di alam semesta. Jika ia terlibat dalam beberapa peristiwa besar, tidak ada jaminan bahwa identitasnya tidak akan terungkap dan identitasnya akan terungkap. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin banyak Anda membuat kesalahan. Anda harus bersembunyi dan berlatih dalam pengasingan. Selama Anda berkultifasi kedayan, Anda benar-benar dapat melangkah ke tingkat leluhur. Pada saat itu, bahkan jika dia masih bukan tandingan makhluk abadi di balik alam dewa, dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Saat itu, dia tidak perlu lagi menggunakan identitas orang tua kehidupan dan kematian atau hautian untuk bersembunyi, dan tidak perlu berhati-hati seperti sekarang. Meski terekspos, dia masih bisa berdiri tegak di antara langit dan bumi. Namun sebelum mundur, Zhang Ruochen harus menemukan seorang biksu yang cukup kuat agar alam semesta dapat menghadapi ancaman dari semua sisi. Jika tidak, semua makhluk hidup di alam semesta surga akan diintimidasi dan diperbudak tanpa dasar apapun, dan dia, dewa surgawi, tidak akan pernah bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Dalam posisinya, dia akan melakukan tugasnya. Oleh karena itu, orang kuat yang dibutuhkan Zhang Ruochen setidaknya harus memiliki kekuatan tempur puncak dari setengah leluhur. Jika tidak, dia akan menghadapi setengah leluhur tingkat atas seperti mayat tersembunyi, kasihapa tanpa kepala, Murong Duji, Permaisuri Siji, Yan Wushen tidak akan ada hak untuk berbicara. Raja Naga memiliki kesempatan untuk mencapai level itu, tapi sudah terlambat. Feng Kai dapat mencobanya, tetapi dia harus merebut tubuh leluhur Afya dan sumber dewa leluhur, dan mendapatkan pahala dari dua kehidupannya sebelum dia berhasil. Namun agar dia patuh bekerja untuk alam semesta surgawi, dia hanya bisa memiliki kesempatan dengan mengungkap identitasnya dan perlahan membujuknya. Terlebih lagi, bisakah para biksu di alam semesta menerima Feng Kai, dewa kematian yang biasa menghabisi begitu banyak orang? Su Tian merasa bahwa penguasa kehidupan dan kematian surgawi memandang ke arahnya dengan mata aneh, dan diam-diam mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak akan benar-benar mendengarkan fitnah Jing laur dan ingin mengusirnya dari alam semesta surgawi dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Setelah merenung sejenak, Zhang Ruo Chen bertanya menyempurnakan tulang pedang dan hati pedang. Su Tian berkata ini baru saja disempurnakan, tetapi integrasi dan penetrasinya sangat sulit. Aku bisa membantumu dan membantumu memahami pedang 26 kata Zhang Ruo Chen. Sudah berakhir, jantung Jing Tao berdebar kencang. Bagaimana dia bisa berharap bahwa penguasa kehidupan dan kematian surgawi akan sangat menghargai hantu tua Su? Mengapa? Apakah lelaki tua seperti Su Feng Jin ini akan memuja ayah angkatnya di belakang punggungnya? Dengan pencapaian kultifasi Zhang Ruo Chen saat ini, dia dapat menggunakan Wu Ji untuk menyimpulkan segala macam metode dan metode, dan dia telah sepenuhnya memahami pedang 26. Keefektifan Wu Ji Shinto dalam membantu budidaya tidak hanya tak tertandingi di dunia, tetapi juga kalah dengan kemampuan mengolah keabadian para leluhur. Setidaknya untuk saat ini, dengan jalan ilahi janji saja, masih terlalu banyak untuk membantu Su Tian mewujudkan pedang 26. Tapi ditambah dengan tulang pedang dan hati pedang, itu sudah cukup. Lagipula, prestasi mantan leluhur pedang dalam seni ilmu pedang jauh melampaui pedang 26. Pesona pedang 26 pasti tersembunyi di tulang dan jantung pedang. Su Tian tahu betapa luar biasa metode leluhurnya, dan dengan bantuannya yang besar, pedang 26 pasti bisa diharapkan. Setelah beberapa saat kegembiraan di dalam hatinya, dia dengan cepat menjadi tenang, matanya dipenuhi keraguan, dan berkata beranikah kamu bertanya kepada Tianzun mengapa kamu begitu banyak membantuku. Aku membutuhkan 26 pedang, kata Zhang Ruo Chen dengan tenang. Pedang 26, setelah pedang leluhur, belum pernah ada yang terdengar membuatnya. Di kalangan leluhur, mungkin tidak sulit untuk memahami dan mempraktikkan pedang 26, namun tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi untuk itu. Sebab, selain keabadian, sangat jarang dalam sejarah dua leluhur muncul secara bersamaan. Daripada menghabiskan begitu banyak waktu untuk berlatih pedang 26, lebih baik mencari kedalaman dan terobosan dalam kultivasi. Cara ilmu pedang adalah cara yang dapat membalikkan keadaan dengan bantuan ilmu pedang. Gunakan ilmu pedang untuk secara paksa memotong belenggu alam. Zhang Ruochen menghitung bahwa jika Su Tian dapat memahami pedang 26, dia akan mampu menembus semua hambatan di alam setengah leluhur dengan satu pedang dan langsung mencapai puncak setengah leluhur. Jika Anda menguasai pedang 27, Anda bahkan dapat menembus jalur leluhur dengan satu pedang dan menjadi leluhur pedang berikutnya. Tentu saja, bahkan jika Zhang Ruochen mencapai kondisi leluhur di masa depan, dia masih tidak percaya diri untuk membantu Su Tian memahami pedang 27. Ini jauh lebih sulit daripada membina leluhur. Dalam perjalanan Nenek Moyang harus ada landasan Nenek Moyang, ditambah bantuan kesempatan, dan terakhir bimbingan yang paling sakti. Zhang Ruochen berkata merupakan kejahatan besar untuk ikut serta dalam penghancuran altar utama. Yang terbaik adalah menyembunyikannya selama mungkin. Anda dan Jingdao dulunya adalah saudara. Jika Anda ingin mengambil tindakan di masa depan, lebih baik bersembunyi di dunia para dewa. Maju dan mundur bersama. Bagus. Su Tian langsung setuju dan bertanya Tian Ji Pen. Jangan terburu-buru. Zhang Ruochen langsung pergi. Hati dan tulang pedang telah dimurnikan oleh Anda, dan Anda masih menginginkan pena Tian Ji kembali. Jika bukan karena mempekerjakan orang, Zhang Ruochen pasti akan membuat Su Tian mengeluarkan modal dan keuntungannya. Melihat Su Tian menatapnya dengan tatapan tidak ramah, Jingtao dengan cepat meminta maaf dan tersenyum Hei, kakak senior Su saya tidak bisa menahannya. Anda tahu? Itu semua untuk pandangan lima elemen. Saya harus bertanggung jawab atas hidup dan mati Biksu Yi Guan. Mayat besar leluhur matahari jatuh dan menyebar ke seluruh langit berbintang. Nyala api masih menyala dan cahayanya menyala-nyala, tetapi tidak ada fluktuasi jiwa. Setengah leluhur yang sangat kuat, yang memiliki mayat leluhur, mati dengan cara yang aneh di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun kemudian, itu mungkin berubah menjadi dunia besar berbentuk manusia seperti alam Yun San leluhur iblis. Dewa perang abadi, kepala klan berdarah, dan Kaisar S tidak peduli memikirkan alasannya, dan segera melarikan diri ke celah luar angkasa, menghilang ke dalam kegelapan dan ketiadaan yang tak ada habisnya. Tiangong dan Hiden Kor sudah berhenti dan tidak mengejar mereka. Menyumpahi, kurang tepat, saat ini, aturan hidup dan mati antara langit dan bumi berfluktuasi dengan kuat dan luas. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara setengah leluhur dan leluhur, dan mereka tidak dapat merasakan sumber mantranya. Bahkan Tuan Guru tidak punya waktu untuk menghentikannya. Dapat dilihat bahwa kastornya berada di bidang bintang terdekat, dan itu mungkin pekerjaan penguasa kehidupan dan kematian. Dewa surga membungkus seluruh dirinya tubuh dengan guntur dan kilat, dan mengamati segala arah dengan kewaspadaan. Tingkat kultifasinya tidak jauh lebih baik dari Wang Jingyang. Jika dia bisa menghabisi Wang Jingyang secara diam-diam, tidak akan sulit untuk menghabisinya. Tentu saja, Tuan Murong pasti telah mengambil tindakan pencegahan, dan dia masih lebih aman dari sebelumnya. Menembus tubuh leluhur dan menghapus semua kesadaran jiwa adalah metode yang sangat ampuh. Kiden Kors berbisik pada dirinya sendiri. Menembus tubuh leluhur tidak hanya menembus tubuh fisik, tetapi juga aturan, ketertiban, dan semangat leluhur. Nenek Moyang membela diri selapis demi selapis. Inilah kelebihan merebut jenazah leluhur, bisa menahan kutukan. Jaraknya cukup jauh, dan bahkan bisa menahan kutukan yang dilontarkan oleh orang kuat setingkat leluhur, dan tidak akan mati dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, secara alami akan ada serangan tingkat leluhur di alam dewa. Terlebih lagi, kutukan yang kuat tidak bisa dihilangkan begitu saja jika kutukan itu menjangkau jarak yang jauh. Suara Tuan Murong terdengar sekian untuk hari ini. Kembalilah ke menara 72 lantai secepat mungkin. Mayat tersembunyi dan tiangong dengan cepat bergegas kembali ke menara 72 lantai dengan tubuh leluhur yang yang. Guru Murong berkata penguasa kehidupan dan kematian surgawillah yang menggunakan buku kehidupan dan kematian. Orang tua ini tidak hanya berbahaya, tetapi dia juga pasti akan membalas. Anda harus berhati-hati dalam menghadapinya di masa depan. Lupakan saja, kata Tuhan. Wang Jingyang tidak menganggap serius leluhurnya, dan menyinggungnya berkali-kali, hanya membiarkan pihak lain mengambil kesempatan untuk menghabisinya dan membangun otoritasnya. Guru Murong berpikir sejenak dan kemudian berkata jika kita kembali untuk membalas dendam sekarang, kita pasti akan bertabrakan dengan langit dan alam semesta, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Karena penguasa kehidupan dan kematian mengaku bekerja sama sepenuhnya dengan para dewa untuk membangun altar langit dan bumi, maka kita harus menoleransi dia untuk sementara waktu. Jika dia melawan keinginan, dia akan terus melakukannya. Sebelum guru sejati abadi keluar dari pengasingan, dia harus fokus pada stabilitas dan membangun altar langit dan bumi sebagai prioritas pertamanya. Lord Tiangong diam-diam menebak bahwa Lord Murong kemungkinan besar bukan tandingan Lord of Life and Death, jadi dia hanya bisa memilih strategi ini. Dia berkata Chiao, setengah leluhur, berani menghancurkan rencana besar alam dewa. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tuan Murong berkata wanita ini dinamai oleh Perdana Menteri Abadi. Bukan hak saya untuk menanganinya secara pribadi. Dan Anda merasakan tatapan Tuan Murong, Yinzi berkata dia harus dimakamkan di Jin Baihu, Jin Ni, dan Raja Ming tingkat 27. Dia diberkati oleh tiga tingkat kekuatan. Meskipun dia baru saja menembus ke semi tingkat leluhur, kekuatan tempurnya cukup untuk menyaingi leluhur pertama. Sebelum saya mendapatkan sayap darah leluhur dan tulang abadi, saya bukan tandingannya. Setelah menyerap materi bintang Chang Putih, kekuatan tempur mayat yang tersembunyi itu sudah sebaik kasapa. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan mampu bersaing dengan Hao Tian, yang mengenakan Divine Punishment Armor, dan Tian. Lao yang mengenakan gaun pengantin Houtu. Mayat leluhur tingkat atas adalah armor ilahi hukuman surgawi dan pakaian pernikahan Houtu, yang bahkan sedikit lebih kuat dalam hal kekuatan tempur. Karena Anda akan lebih ahli dalam menggunakan kekuatan leluhur tertinggi. Sedangkan untuk skala naga, karena memiliki mayat naga leluhur yang lengkap, kekuatan tempurnya bahkan lebih tinggi daripada kasapa tanpa kepala. Tentu saja, ini bukan yang dikejar oleh Hidden Course. Bahkan jika dia cukup kuat untuk mencapai level skala naga, dia tidak akan tertekan ketika dia bertemu dengan leluhurnya, dia tidak akan bisa mengalahkannya di puncak setengah leluhur. Dengan sayap darah leluhur dan misteri cara surgawi tiga vampir abadi, menemukan jalan menuju leluhur adalah satu-satunya upaya. Guru Murong berkata satu hal lagi, Ibel telah melarikan diri dari alam dewa. Kemungkinan besar inilah alasan mengapa Ciyau berani menantang alam dewa larangan. Dia mendapat dukungan dari leluhur di belakangnya. Prioritas pertama adalah membangun mesbah langit dan bumi. Alam surga, Sang Tian memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan kitab kehidupan dan kematian dan tahu bahwa mungkin Sang Ruo Chen yang melakukannya. Dengan menghabisi dengan cara ini, jelas bahwa dia tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan alam dewa pada tahap ini. Sungguh mimpi buruk mayat, bahkan setengah leluhur dapat dengan mudah dikutuk sampai mati. Mengerikan, gumam Sang Tian pada dirinya sendiri, yang didengar oleh banyak dewa dari dunia surga di sekitarnya. Feng Yan meliriknya dan kemudian berkata selanjutnya di alam dewa, saya khawatir vaksi mayat mimpi buruk harus diserang. Setidaknya satu setengah leluhur harus dibasmi untuk menyelamatkan muka. 60 tahun telah berlalu sejak runtuhnya kuil mar di surga. Istana Surgawi, gunung hukuman ilahi diselimuti cahaya hukuman ilahi sepanjang tahun, dan tidak ada biksu yang diizinkan mendekatinya. Dewa keempat dari sembilan Dewa Perang di Tiangong, Dewa Bermata Lebar, Dewa Pertumbuhan, Dewa Pengendalian Negara, dan Dewa Duowen, duduk di semua sisi gunung suci baju besi ilahi, berasal dari atas kepala mereka. Raja Naga dan Zinyuan sampai di kaki gunung suci. Di antara empat Dewa Perang, Dewa Perang Guangmu dengan kultivasi terkuat melangkah maju untuk menyambutnya saya telah melihat Jiwang Tianxu dan Guru Agung Zinyuan. Tianzun sedang berlatih dalam pengasingan. Saya telah memberitahu dia sebelumnya bahwa tidak ada biksu yang boleh mengganggu dia. Raja Naga berkata 60 tahun yang lalu, Tianzun memerintahkan kami untuk merekrut dan mengintegrasikan makhluk purba. Untungnya, kami telah memenuhi perintah kami dan akhirnya menyelesaikan tugas tersebut. Saya ingin melaporkan tugas saya, tetapi karena Tianzun berada dalam pengasingan dan menjadi kepala dari pejabat surgawi, saya akan pergi sendiri. Atur makhluk purba ini. Dewa Perang Guangmu mempertimbangkan sejenak dan berkata saat Tianxu pergi, Tianxu telah mengatur seseorang untuk bertanggung jawab atas urusan istana surgawi. Tianxu dapat pergi dan berdiskusi dengannya. Ini adalah pertama kalinya Raja Naga mendengar tentang masalah ini, dan dia terkejut siapa itu. Kenapa tidak pernah ada berita apapun? Raja Naga tidak khawatir posisinya sebagai kepala pejabat surgawi akan diambil. Ini sendiri merupakan transaksi dengan penguasa kehidupan dan kematian surgawi, masing-masing mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia tidak bisa meminta seseorang untuk mengambil alihurusan istana surgawi. Tepat pada waktunya untuk berlatih dalam pengasingan dan menyerang setengah leluhur. Setelah mencapai keadaan semi-leluhur, dengan berkah dari mayat naga leluhur dan kekuatan sarang naga, seseorang tidak lagi takut akan keberadaan apapun di bawah leluhur. Guangmu Zanshen berkata orang ini hanya bertanggung jawab atas perselisihan antara biksu di atas yang abadi dan yang tak terbatas di alam semesta di surga. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya saat ini. Mengenai siapa dia, saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Sulit untuk mengatakannya. Keingintahuan Raja Naga dan Zenyuan meningkat pesat. Mengikuti bimbingan Dewa Perang Guangri, mereka sampai di pintu masuk alam rahasia yang terletak di Istana Surgawi. Memasuki alam rahasia luar angkasa ini, roh setengah leluhur yang padat, aturan setengah leluhur, dan tatanan setengah leluhur bergegas menuju Anda. Raja Naga dan Zenyuan saling memandang dan mengetahui sesuatu di dalam hati mereka. Saya melihat punggung bukit Yao Zhu yang megah, membentang di seluruh alam rahasia luar angkasa, dengan banyak puncak dan gunung, cahaya dan hujan turun, dan suasana kuno dengan pesona abadi. Dua pohon si camore suci, satu di selatan dan satu di utara, bersama dengan punggung bukit Yao Zhu, menopang ruang yang sangat luas seukuran dunia besar. Ini tidak berbeda dengan dunia leluhur. Faktanya, alam leluhur-leluhur iblis sendiri terintegrasi ke dalam punggung bukit leluhur iblis. Tekanan ruang ada di mana-mana. Keduanya tidak bisa terbang atau melintasi ruang di antara mereka. Mereka tidak punya pilihan selain mendaki puncak Taibai di utara punggung bukit Yao Zhu bersama-sama. Apakah ini penguasa kuil takdir atau ratu pertama? Tidak tahu. Karena di puncak Taibai, dua belas gerbang takdir sangat megah dan megah, tetapi cahaya ilahi leluhur yang hanya dimiliki afya juga cemerlang, dan cahaya serta bayangan besar dari sayap elf jangkrik dan sayap phoenix hidup berdampingan. Sayap dan bulu jangkrik berayun lembut, menimbulkan kekuatan angin yang menakutkan. Raja Naga berkata sulit untuk mengatakannya. Satu-satunya hal yang pasti adalah kedua orang itu telah bergabung, dan aura mereka cukup kuat untuk dibandingkan dengan sembilan leluhur dari sepuluh ribu generasi di alam dewa. Saya hanya tidak aku tidak tahu kalau Afuyalah yang menggunakan teknik terlarang transformasi mayat untuk menelan Fengkai. Yi atau Fengkai menggunakan metode meramal untuk mengambil jenazah leluhur afya dan asal usul leluhur. Ini adalah pertarungan hukum hidup dan mati. Pihak yang kalah ditakdirkan untuk kalah sepenuhnya dan menjadi nutrisi di jalur leluhur pemenang. Karya dua kehidupan hanyalah gaun pengantin, yang tidak bisa diketahui oleh Raja Naga dan Zenyuan bukanlah siapa yang lebih kuat, Fengkai atau Afya, tapi apa yang ada dalam pikiran penguasa kehidupan dan kematian. Penguasa kehidupan dan kematian ingin mempekerjakan orang, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin membina leluhur untuk membantunya. Secara alami, dia harus membuat pilihan antara Fengkai dan Afuya. Pilih Afuya dan Basmi Fengkai, maka dia pasti akan menyinggung dunia neraka, memilih Fengkai, dan menghabisi Afuya. Itu akan menyinggung mayat iblis. Dapat dikatakan bahwa pilihan antara alam neraka dan vaksi mayat mimpi buruk semuanya bergantung pada pemikiran penguasa kehidupan dan kematian. Berpikir bahwa Korsnayt Mare mungkin secara pribadi akan maju untuk bernegosiasi dengan penguasa kehidupan dan kematian untuk Afya. Raja Naga dan Zenyuan merasa bahwa sosok anggun di puncak Taibai kemungkinan besar adalah Afya. Ketika Afya mengkhianati dunia pedang dan menimbulkan banyak korban, Raja Naga tentu saja memiliki dendam di hatinya. Tapi sekarang, semua orang bekerja untuk penguasa kehidupan dan kematian. Selain itu, tingkat kultifasi lawan jauh lebih baik darinya sehingga ia hanya bisa menahan diri. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa mendurhakai pengaturan yang dibuat oleh leluhur. Mendaki puncak Taibai sosok itu mengenakan jubah dewa dan rok panjang dengan rambut sutra hijau seperti air terjun duduk bersila di atas akar di bawah pohon si camore suci dengan punggung menghadap mereka berdua menghadap pria di kehampaan di luar tebing dan menghadap kekosongan di luar tebing. Akarnya setebal tubuh naga, separuhnya ada di Yauzuling dan separuhnya lagi di Lihentian. Di ruang kosong di luar tebing, ada segel mantra keabadian yang ditangguhkan. Di sebelahnya ada lempengan batu giyok peta sungai. Dia sedang mengalami pencerahan. Tujuan dari kunjungan Raja Naga terutama untuk memuaskan rasa penasarannya dan ingin bertemu dengan penjabat penguasa surgawi yang dipilih oleh penguasa kehidupan dan kematian surgawi. Sekarang setelah saya melihatnya, saya siap untuk pergi. Sangat mustahil baginya untuk memandang Afya atau Feng Kai seperti bawahan. Zinyuan tampak acuh tak acuh dan datang meskipun dia ada di sini. Jadi, dia dengan sopan menceritakan situasi kedua belas suku kuno tersebut. Setelah menunggu lama, wanita yang sedang dalam proses pencerahan itu berkata dengan dingin jadi, kamu hanya membawa kembali sisa-sisa lima elemen dan lima suku di antara dua belas suku. Ada juga naga dan burung Phoenix yang dipanggil oleh kaisar naga dan kaisar Phoenix. Naga dan burung Phoenix di sini mengacu pada binatang aneh yang berbentuk naga dan burung Phoenix. Tentu saja, kata binatang aneh diberikan kepada mereka oleh dewa IBL kuno, dan itu memiliki arti penghinaan dan penghinaan. Wanita berkerudung berkata Jiwang, Yuan Seng, kaisar lama klan Totem, dan kaisar lama klan Zinyi adalah orang-orang yang Anda undang dari alam pedang, kan? Sekarang sisa-sisa Yuan Dao, Totem, dan klan Zinyi semuanya telah bawa kembali ke alam pedang. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda, kepala pejabat surgawi, adalah kepala pejabat surgawi dari alam pedang? Raja Naga tidak menunjukkan emosi sama sekali dan berkata dalam pertempuran surga abadi, vitalitas makhluk purba rusak parah. Namun, pertempuran seputar makhluk purba dan jurang kegelapan berlangsung selama jangka waktu penuh, dengan banyak pihak yang terlibat, dan itu sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Yuan Xing, Kaisar Klan Totem, Kaisar Klan Zinyi, dan Biksu Alam Pedang yang dipimpin oleh Ratu Chiyao, makhluk purba itu mungkin akan musnah seluruhnya. Untuk dapat membawa lima elemen dan lima klan serta Kaisar Kedua Long Feng kembali ke dasar dunia, dunia pedang telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dengan syarat merekalah Klan Yuan Dao, Totem, dan Zinyi pergi ke alam pedang. Tiga klan Hong Meng, Tai Chu, dan Tianji dibawa pergi oleh Kaisar Klan Tua dan musisi dewa dari ketiga klan ini, dan menghilang ke alam semesta tanpa mengetahui keberadaan mereka. Kamu baru tahu apa yang terjadi. Wanita berkerudung bertanya apa yang terjadi dengan Klan Chaos. Raja Klan Tua itu sebenarnya bertindak sendirian. Kaisar Lama dari Klan Chaos telah menerobos dan mencapai tingkat semi-leluhur. Ini sangat aneh. Dia tampaknya telah menjadi independen dari vaksi Kors Nightmare. Pada akhirnya, dia memimpin sisa-sisa Klan Chaos dan menghilang di jalan Yin Yang. Kata Zinyuan. Dia berbisik saya pergi ke alam Yuhuang. Zinyuan berkata alam dewa telah mengarahkan perhatiannya pada mereka, dan mereka pasti akan pergi ke alam Yuhuang untuk menyelidikinya. Saya berani bertanya kepada Ratu Pertama apakah dia ingin bertemu dengan Kaisar Phoenix, Kaisar Naga, dan Kaisar saat ini, dari lima elemen dan lima klan. Zinyuan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Zinyuan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu siapa wanita di depannya. Dilihat dari perilakunya, dia sebenarnya tidak mirip Feng Kai. Dengan karakter Feng Kai, setelah mendengar laporannya, dia tidak akan pernah bertanya begitu banyak, apalagi peduli dengan kepentingan pengadilan surgawi, siapa kepala pejabat surgawi, dan apa hubungannya dengan dia. Banyak sekali ahli biologi kuno. Mereka bisa berdiri sendiri dan tidak mudah mati. Beberapa raja klan, raja klan lama, dan tiga kaisar naga, Phoenix, dan hantu dari dua belas klan kuno masih hidup, dan yang lebih lemah juga berada di alam keabadian. Kaisar klan lama, yang kutukan kesadarannya diselesaikan oleh Zhang Ruochen, telah mencapai tingkat dewa surgawi. Wanita berkerudung itu cukup tidak sabar tidak perlu. Jangan ganggu aku dengan masalah sepele seperti itu di masa depan. Ji Wang, kamu adalah kepala pejabat surgawi, tidakkah kamu tahu bagaimana membuat keputusan sendiri? Raja naga tidak menanggapi, dan berbalik dan pergi tanpa sopan santun. Dia memang kuat, tapi selama dia menjadi setengah leluhur, dia tidak perlu lagi takut padanya. Masih belum diketahui siapa yang akan melangkah lebih jauh di masa depan dan keluar dari dunia rahasia Yao Zuling. Zhen Yuan berkata Tian Zun seharusnya memilih Afia. Bagaimanapun, nilai mayat Ibiow lebih besar daripada dunia neraka tanpa leluhur. Menghabisi Feng Kai belum tentu menyinggung seluruh alam neraka. Menghadapi kekuatan alam dewa yang tak tertandingi, Tian Mu dan Kaisar Feng Du juga harus berkompromi dan pasti akan memilih untuk bekerja sama dengan alam semesta surgawi. Menurutmu begitu? Kata Raja Naga. Zhen Yuan sedikit terkejut kepala surga punya pendapat lain. Mata Raja Naga mantap dan dia berkata pengambilan keputusannya cukup kontradiktif. Dia ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan alam semesta surgawi, tetapi dia juga mengatakan bahwa masalah yang melibatkan seluruh makhluk purba adalah masalah sepele. Bukankah itu tidak normal? Zhen Yuan mengenang sejenak pasti ada monster ketika terjadi kesalahan. Sudahlah. Karena ini adalah pengaturan Tianzun, kami tidak diperbolehkan untuk menunjuk. Raja Naga bertanya apa pendapatmu tentang mengatur Sungai Guangyan, Punggung Bukit Ba, dan Punggung Bukit Ruang dan Waktu di luar pengadilan surgawi untuk mengaturnya. Membentuk pegunungan Tianhe dan Tianling yang membela pengadilan surgawi. Zhen Yuan berkata jika kita membiarkan lima elemen dan lima suku menjaga surga, akankah mereka mengira kita memperbudak? Kemudian pindahkan Punggung Bukit Ruang dan Waktu ke Alam Dewa Iblis, dan Klan Naga dan Phoenix juga akan pindah ke sana. Alam Dewa Ibladalah dunia dominan di Alam Semesta Selatan dan memiliki sumber daya yang melimpah. Ini tidak hanya akan menggantikan kurangnya kekuatan di Alam Dewa Iblis, tetapi juga memungkinkan mereka untuk melihat pengaruh Alam Semesta surgawi terhadap Alam Semesta. Perlakuan istimewa dari makhluk purba, kata Raja Naga. Punggung Bukit Leluhur Setan di bawah pohon si Camore suci. Feng Tian menyentuh pipinya, masih terlihat seperti afya. Dewa Leluhur terlalu kuat, dan aturan serta ketertiban terjalin dalam daging dan tulang. Sebelum sepenuhnya memahami taoisme tentang asal-usul Dewa Leluhur, aturan dan ketertiban ini tidak dapat diubah dan dikuasai, dan penampakannya akan berubah pulih. Pada saat yang sama, penguasa kehidupan dan kematian memberitahunya bahwa yang terbaik adalah menjaga penampilan afya sebelum dia keluar dari pengasingan. Apakah kamu sedang menghadapi mimpi buruk mayat atau alam dewa, akan lebih aman jika bertindak sebagai afya untuk mewakili Dewa Surgawi di Istana Surgawi. Ini adalah kata-kata yang tepat dari penguasa kehidupan dan kematian. Tentu saja Feng Tian memahami kebenarannya. Tapi aku masih tidak mengerti kenapa penguasa kehidupan dan kematian memilih dia daripada afya. Afya telah membangkitkan beberapa ingatan leluhurnya dari kehidupan sebelumnya, dan kultivasi serta pemahamannya berada di atas dirinya. Masuk akal bahwa kemungkinan untuk mencapai leluhurnya jauh lebih besar daripada miliknya. Selain itu, dia tahu bahwa penguasa kehidupan dan kematian Surgawi telah membantu Su Feng Jin mengintegrasikan tulang pedang dan hati pedang dalam beberapa tahun terakhir, dan membantunya memahami pedang 26. Meskipun dia dan Su Feng sudah mati, ada gunanya dimanfaatkan. Namun untuk bisa membantu sejauh ini, tidak perlu menggunakannya. Itu tidak penting lagi. Saya membantunya tetap berkuasa selama 30 ribu tahun dengan imbalan kesempatan sebesar itu. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda telah memanfaatkannya. Entah ada konspirasi, atau ada yang salah dengan orang ini. Apa itu masalahnya? Budidaya obat-obatan hebat di tingkat puncak setengah leluhur, tetapi seberapa jauh tertinggalnya obat-obatan hebat di tingkat setengah leluhur? Apakah saya benar-benar bertemu dengan seorang suci yang ingin memimpin semua makhluk hidup dan melawan banyak bencana dengan seluruh kekuatannya? Feng Tian menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan prioritas pertama adalah memahami mantra abadi dan taoisme dalam sumber ketuhanan leluhur Afya sesegera mungkin. Perpaduan awal dua kehidupan Afya hanya menaikkan levelnya ke tahap setengah leluhur tingkat menengah. Hanya dengan mengintegrasikan sepenuhnya seseorang dapat memiliki kesempatan untuk mencapai puncak setengah leluhur. Puncak setengah leluhur pernah menjadi keadaan yang tidak pernah berani dia impikan. Mingzu dan Zhang Ruobao lah yang mengangkatnya ke posisi ini selangkah demi selangkah. Orang ini telah meninggal dunia. Beraninya dia mengendur dan tidak menghormati ekspektasi tinggi yang dia berikan pada mereka. Waktu berlalu dan 500 tahun telah berlalu. Ketika Sutian keluar dari gunung hukuman surgawi pohon ilahi sumber pedang di atas kepalanya telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya membentuk banyak pola pohon putih di wajah dan dadanya. Garis-garis ini memancarkan cahaya ilahi yang terang dan keseluruhan pribadi seperti inkarnasi dari asal mula ilmu pedang. Mulai hari ini alam semesta surgawi akan mengantarkan era di mana angin kosongku akan mati. Jika nenek moyang tidak keluar siapa yang bisa menandingiku. Sutian sangat bangga dan suara ilahi menyebar penguasa dunia dari semua alam dan dewa dari semua peradaban kuno besar datang ke istana surgawi untuk memberi penghormatan kepada saya. Dia menerima dekret leluhur dari penguasa kehidupan dan kematian surgawi melatih tentara ilahi surgawi dan membangun kembali formasi besar semua alam membangunnya bersama dengan altar langit dan bumi. Alam dewa pasti akan menghalangi hal semacam ini dengan segala cara yang mungkin tetapi Sutian tidak takut. Meskipun pedang 26 belum selesai dan perlu dipoles perlahan dia tidak sabar untuk mencobanya dengan wandai. Jiuk Siang dari pedang alam dewa Cara terbaik mengasah pedang adalah dengan bertarung 4.190.